Anak pendekar jilid 25. Ternyata sejak malam di mana Sinjit Mio dipaksa terjun ke jurang oleh boh lecu, luka-luka Sinjit Mio memang cukup parah. Setelah BWS Njikoi membawanya lari, mereka tidak tahu pengobatan, mereka hanya memberi makan dua batang jinsom yang dahulu pernah mereka rampas dari pedagang obat di luar perbatasan. Tapi setelah berselang dua bulan berlalu, dan menempuh perjalanan jauh, kesehatan Sinjit Mio makin memburuk malah. Mending kalau hanya tersiksa oleh perjalanan panjang, untuk memaksa Jit Mio mengajarkan penggunaan racun, tak segan-segan BWS Njikoi menggunakan kera keji menyiksanya. Kalau dia mau memberi sedikit maka mereka juga bersikap baik sedikit. Besar manfaat yang mereka peroleh mereka pun bersikap ramah dan memberinya makan enak, tapi kalau dia membangkang maka siksaan berat yang dialaminya. Karuan keadaan Sinjit Mio yang sudah setengah lumpuh itu makin parah saja. Mendengar orang ingin mati saja, Lohang tertawa dingin. Katanya, memangnya mudah? Penaga untuk bunuh diri pun kau tidak punya, kecuali Raja Akhirat mengutus setan merenggut jiwamu. Lekas katakan saja, dimanakah simpan Pek Tok Chin Keng? Sinjit Mio berkata, baiklah, aku bicara sejujurnya. Dahulu guruku pilih kasih, Pek Tok Chin Keng diwariskan kepada sumo aiku. Kalau kalian tidak percaya, ya terserah. BWS Njiko Ai beraduk pandang, sesaat kemudian Cuka berkata, tidak berada di tanganmu juga tidak jadi soal. Kami yakinkah sudah hafal di luar kepala seluruh ajaran Pek Tok Chin Keng itu, coba kau bacakan di hadapan kami. Daulu Sinjit Mio bersekongkol dengan Tong Bing Chu, dengan racun jahat membunuh Tong Biao Chin Jin Guru Tan Kha Useng. Sebetulnya Tan Kha Useng akan menuntut balas kepadanya, tapi setelah menyaksikan sendiri betapa mengenaskan nasib yang dialami musuh besarnya ini, tak urung berdiri bulu kuduknya, hatinya menjadi tidak tega, batinnya, untuk bicara pun dia sudah kehilangan tenaga, dengan kera apa BWS Njiko Ai akan memaksa dia membacakan isi Pek Tok Chin Keng itu? Kalau dia kehabisan akal, BWS Njiko Ai punya kera. Tampak cukak mengeluarkan irisan jinsom, dua keping diajejalkan ke mulut Sinjit Mio. Sementara lohang mendekat punggung orang dengan telapak tangan, dengan getaran tenaga dalamnya yang diperhitungkan secara tepat menunjang kerja jantungnya. Itulah salah satu kera untuk membangkitkan semangat seseorang yang sudah mendekati ajal dari aliran susat, tapi setelah kejutan yang membangkitkan semangat ini hilang, derita yang dialaminya akan lebih parah dan mengerikan. Lohang segera membentak, lekas bacakan Pek Tok Chin Keng. Kalau bandel, siksaan lain yang lebih berat akan kau rasakan. Dengan meringis kesakitan, Sinjit Mio berkata dingin, maaf, sehuruf pun aku sudah lupa. Kurang ajar bentak lohang gusar. Kematian di depan mata. Masih bandel. Tak nyana Sinjit Mio malah bergelak tawa, serunya, jatuh di tangan kalian kenapa takut mati. Lekas mati memang harapanku, hayolah lekas, biarkan aku mati daripada kalian siksa begini, suaranya makin lirih dan lemah, dia sedang kesakitan yang luar biasa. Pada saat genting itulah, mendadak sebuah suara perempuan membentak nyaring, siapa berani membunuhnya, biar ku cabut nyawanya, mendengar suara orang, semula BWS Nji Koai merasa heran. Tak nyana ada juga orang yang sudi melindungi perempuan beracun ini, tapi kejap lain, setelah perempuan yang bersuara itu muncul, seketika seperti copot arwah BWS Nji Koai. Mereka tahu munculnya perempuan ini bukan melindungi Sinjit Mio. Waktu mendengar suara perempuan ini, tanka hauseng yang bersembunyi di dalam gua sangat kaget dan senang, hampir saja dia melonjak bangun. Perempuan ini bukan lain adalah boh lecu yang dirindukannya beberapa hari ini. Sudah tentu BWS Nji Koai tahu betapa lihai kungfu boh lecu, namun sadar bahwa jiwa mereka terancam, meski bukan tandingan juga harus melawan dan berusaha menyelamatkan diri. Begitu meluncur tiba boh lecu langsung menyerang dengan jurus giyokli toh so, pedangnya seperti berpencar menusuk mereka sekaligus. Walau hanya sejurus, namun Cuka dan Loang merasakan ujung pedang sekaligus mengancam tenggorokan mereka. Tanpa berjanji BWS Nji Koai memekik kalap, biar aku adu jiwa, dua telapak tangan mereka menggempur bersama. Serangan ini adalah jurus Imbiang Siang Jong Chiang yang sudah mereka yakinkan bersama belasan tahun. Penaga pukulannya mengandung unsur negatif dan positif, antara negatif dan positif ini saling gandeng sehingga menimbulkan pusaran arus yang tidak kelihatan. Dengan belasan tahun latihan lewekang BWS Nji Koai, di saat jiwa terancam, serangan mereka yang sekuat tenaga bukan olah-olah perbawa pukulannya. Meski kepandayan beboh lecu jauh lebih unggul dibanding mereka, dalam sekejap itu dia laksana sampan kecil yang diombang-ambingkan amukan gelombang di samudera raya. Mendadak tubuhnya terseret ke dalam pusaran arus, hingga tanpa kuasa tubuhnya ikut berputar seperti gang singan. Tanka hauseng amat kaget, bergegas dia memburu keluar. Baru saja dia khawatir dirinya terlambat menolong, ternyata keadaan yang disaksikan sudah berubah. Langkah boh lecu sempoyongan seperti orang mabuk, namun di saat segenting itu, mendadak sinar kilat berkelebat. Sebelum Tanka hauseng memberi pertolongan, pedangnya sudah berhasil menusuk luka BWS Nji Koai. Sekali pandang Tanka hauseng lantas tahu bahwa orang bersilat dengan langkah cuy patsian, maka dia yakin kalau tidak mati BWS Nji Koai pasti terluka parah. Dalam hati da membatin, sungguh ceroboh aku ini, kenapa aku memandang enteng lecu. 18 tahun sudah berselang, bukan saja kungfunya sudah maju berlipat ganda, kiam hoatnya juga sudah jauh lebih tinggi dibanding dulu. BWS Nji Koai mana mampu melawan dia. Mendadak cukak menjerit ngeri, tubuhnya terlempar beberapa tombak. Luka yang diderita lohang lebih ringan, dia melompat ke atas menggapai lohan cilok. Berada di tempat tinggi, lohang segera merogoh keluar sebutir amgi, langsung ditimpukan ke arah boh lecu. Amginya ini hasil rampasan dari kantong Sinjit Mio yaitu Tok Bu Kim Kiam Liat Yam Tan. Kemarin Tanka hauseng juga terluka oleh amgi yang sama. Tanka hauseng sudah merasakan sendiri penderitaannya, mana tega melihat boh lecu juga terluka oleh amgi jahat ini. Saat mana dia pun sudah berada di atas lohan cilok. Sebelum kakinya menginjak batu, pukulan sudah dilontarkan lebih dulu. Bik Hong Chiang yang dia lontarkan secepat guntur menggelegar, Tok Bu Kim Kiam Liat Yam Tan lohang baru saja terlepas tangan. Terkena getaran pukulan jarak jauh Tanka hauseng malah meledak di depannya sendiri. Lidah api menjilat tubuh dan menyala, jarum emas beracun menancap di badan, hidung menyedot kabut berbisa, sambil menjerit ngeri dia terjungkal roboh ke bawah, sebelum tubuhnya terkapar di tanah jiwa sudah melayang lebih dulu. Beruntun Tanka hauseng melontarkan dua kali bik Hong Chiang sehingga kabut beracun tersapu bersih. Boh lecu terlongong kaget, teriaknya, Tanke, kau kah? Kenapa kau pun di sini? Berekkan dulu perempuan siluman itu, seru Tanka hauseng, nanti ku jelaskan. Belum habis Tanka hauseng bicara, mendadak Cuka menjerit ngeri. Sinjit Nio terkekeh bengis dan kalap, bagus, bagus, coba kasih saksa aku lagi. Secara kebetulan Cuka terlempar menindis tubuh Sinjit Nio, lekas Sinjit Nio mengigit lidahnya hingga mengeluarkan darah, dengan sisa tenaga dia merontak balik menindis tubuh Cuka serta mencekik leharnya. Seluruh dendam kebencian Sinjit Nio tercurah dalam cekikan itu, sedemikian kalap dan kencang dia mencekik leher Cuka, biar mati juga tidak akan dilepaskan. Padahal tulang bunda Cuka sudah tertusuk oleh pedang boh lecu, meski kungfunya setinggi langit juga sudah punah dan tak mampu mengerahkan tenaga. Terdengar tenggorokannya mengeluarkan suara mengorok, badan berkelejatan, bola matanya melotot teambalik mirip metu ikan emas. Jiwanya melayang oleh cekikan Sinjit Nio. Menyaksikan adegan yang menyeramkan ini, mau tidak mau Tan Kha Useng dan boh lecu merasa merinding dan tak tega. Sinjit Nio melingkar di tanah, napasnya empas empis, suaranya melengking, Tan Kha Useng, akulah yang membunuh burumu, aku tahu kau ingin menuntut balas, mumpung aku belum mati, lekaslah kau turun tangan sendiri. Tan Kha Useng menghela nafas, ujarnya, perbuatan jayat pasti mendapat ganjaran setimpal, kurasa tak perlu aku membunuhmu. Pucat pasi selembar muka Sinjit Nio, teriaknya serak, Tan Kha Useng, kau, kau tak sudi membunuh aku. Boh lecu, vbaiklah kau saja yang turun tangan. Boh lecu menghampiri sambil mengeluarkan Kim Jong-jok. Luka-luka Sinjit Nio amat parah, Kim Jong-jok jelas takkan menolong jiwanya tapi dapat mengurangi deritanya. Kim Jong-jok yang diberikan boh lecu seperti air embun di tengah padang pasir. Dengan lembut boh lecu berkata, beritahukan kepadaku di mana sumoainu sekarang, aku akan berusaha menolongmu. Agaknya Sinjit Nio terharu dan insyaf, katanya, dosaku terlalu besar, setimpal kalau mendapat ganjaran ini, aku memang tidak ingin hidup lagi. Aku beritahu kepadamu dengan harapan supaya aku bisa mati lebih tenteram. Sumoainu itu sudah menikah lagi, dengan lekas boh lecu mendekatkan kupingnya di depan mulut orang. Tan K.H.U. Seng hanya melihat bibirnya bergerak-gerak, sesaat matanya mulai terpejam, kepala lantas terkulai lemas. Han Jian menikah lagi dengan siapa? Sudah diakatakan menikah dengan seorang jenderal kerajaan yang bernama Cui. Posan. Hah, Cui Posan Tan K.H.U. Seng tersentak kaget. Kau tahu siapa? Dia tanya boh lecu. Dahulu orang ini menjabat gubernur jenderal yang menguasai wilayah Siokim Juan. Sekarang kerajaan mengutus dia memimpin pasukan besar menyerbu ke Sinkiang. Boh lecu tunduk teipekur, katanya kemudian, Tan K., aku ingin berunding dengan engkau. Adik Cu kenapa masih sungkan terhadapku? Katakan saja, soal apa, aku menurut saja. Manis mesra hati boh lecu, katanya, engkau Tan, walau ucapanmu terlambat 18 tahun aku masih senang mendengarnya, mendadak dia tertawa cekikikan, engkau Tan, kenapa keadaanmu jadi begini? Silakan ganti pakaian dulu, nanti kita bicarakan soal ini. Seperti diketahui, Tan K.H.U. Seng terluka oleh jarum mas kabut beracun yang ditimpukan Tiongok Jong sehingga bajunya terbakar dan kotor. Selama ini dia belum sempat ganti pakaian. Tan K.H.U. Seng tertawa geli melihat keadaan sendiri, katanya, Untung aku membawa pakaian, kalau tidak, bagaimana aku bisa berhadapan dengan orang luar bergegas? Dia kembali ke dalam gua setelah ganti pakaian, dia bawa buntalannya, dia keluar menemui boh lecu lagi. Setelah menuturkan pengalaman masing-masing, boh lecu berkata, Kupikir akan mencari perempuan laknat itu membuat perhitungan lebih dulu. Dendam keluarga sedalam lautan, sudah tentu aku tak boleh menghalangi kau menuntut balas. Tapi kau sudah menunggu 18 tahun, ku rasa tidak perlu tergesa gesa maklum sekarang dia sudah menjadi istri jenderal besar pasukan kerajaan, untuk menemuinya mungkin tidak mudah, maka soal ini harus dipikir lebih matang. Engkoh Tan, tujuanku bukan hanya menuntut balas. Justru karena perempuan laknat itu menikah dengan jenderal Cui Posan sehingga mendorong tekadku untuk membunuhnya. Oh, maksudmu sekaligus kita bunuh juga Cui Posan betul? Kau suka membantu aku? Jikalau usaha kita berhasil, bukan berarti membantu engkau saja, manfaatnya besar bagi perjuangan suku Widior yang siap mengangkat senjata melawan serbuan kerajaan. Tapi di tengah pasukan besar membunuh jenderal mereka, bukan sengaja aku mengguyur air dingin di kepalamu, rasanya harapan berhasil amat tipis. Meski harapan amat tipis juga harus dicoba aku tidak akan menyerempet bahaya kalau tidak yakin dan punya persiapan. Dengan kera apa kau akan menyelundup ke tengah pasukan besar musuh. Kau lupa bahwa aku mahir tatarias. Pernah aku belajar kepada KWIHW etio. Tan KH Useng tertawa, katanya, Ya, penyamaranmu menjadi murid kongtong tempoh hari memang cukup lihai, kali ini kau hendak menyamar menjadi apa? Sudah tentu menyamar jadi tentara, aku yakin di tengah pasukan sebanyak itu, Kalau hanya dua orang yang menyelundup ke sana pasti tiada orang bisa membongkar kedok kita bagaimana? Kau mau membantu tidak? Urusanmu adalah urusanku, apalagi untuk kepentingan umum? Pertanyaanmu terlalu berlebihan. Baiklah, sekarang juga kita berangkat. Umpama usaha kifah gagal juga akan kubuat mereka tidak enak makan tidak nyenyak tidur sehingga semangat tempur mereka goyah. Di tempat kediaman Lohai, Beng Hoa juga punya pikiran yang sama. Seorang penyelidik sudah pulang memberi laporan, pasukan kerajaan mendirikan perkemahan di dalam lembah gunung. Hari kedua Lohai mengajak Song Teng Xiao, Beng Hoa, Kim Biki dan lain-lain berunding membuat rencana menghadapi pasukan musuh. Di saat mereka berkumpul dalam kemah, jenderal besar pasukan musuh Cui Po San mengutus orang mengirim surat tantangan perang. Dinyatakan jikalau Lohai tidak menyerah dan menerima kebijaksanaan kerajaan, pasukan besarnya akan dikerahkan menyerbu. Saking gusar, Lohai merobek-robek dan menginjak-injak surat tantangan Cui. Po San, utusan Cui Po San juga diusir. Hadirin mengepal tinju, menyingsingkan lengan baju, mereka siap bertempur. Tapi Song Teng Xiao tidak sependapat, dia tidak mau melawan dengan kekerasan. Katanya, di saat kekuatan musuh besar dan semangat tempur mereka berkobar, kita harus menyingkir dan menghindari bentrokan secara langsung. Bila musuh patah semangat dan mulai kendor, baru kita mulai menggempur dan mencegat jalan mundur mereka. Care ini umpama tidak seluruhnya berhasil, juga pasti dapat membuat musuh kocar kacir. Kalau pasukan kita 10 kali lebih besar dibanding musuh, kita dapat menumpasnya habis. Kalau 5 kali lipat boleh mengepungnya, 1 kali lipat boleh melabraknya dengan seluruh kekuatan yang ada. Tapi kalau jumlah kita jauh lebih kecil, maka kita harus menyingkir untuk sementara. Santala berkata, aku tidak paham strategi perang, tapi kalau menurut perumpamaanmu tadi, jumlah musuh lebih besar, jelas perang ini tak mungkin kita adakan. Tapi aku juga tahu dalam pepatah orang Hon kalian ada mengatakan, lebih baik hancur sebagai patriot daripada gugur secara konyol. Pejuang kita mempunyai semangat tempur tinggi, kita takkan pernah gentar berhadapan dengan musuh yang kuat dan berjumlah besar. Menurut pendapatku, kalah atau menang kita tetap harus bertempur, kita adu jiwa. Kau salah mengertikan maksudku, ujar Song Teng Xiao, bukan aku menganjurkan kalian lari atau menyerah, tapi aku menganjurkan kita harus menggempur dan melawan mereka bila saat dan keadaannya tepat. Jumlah dan kekuatan perang musuh jauh lebih besar dibanding kita, tapi tak mungkin musuh sekaligus mengerahkan sepuluh laksa pasukannya untuk menggempur, kalau kita pandai melihat gelagat dan menguasai situasi tidak sukar kita. Menggempurnya. Apalagi tanah ini milik kita, kita punya modal yang lebih menguntungkan. Modal apa yang kau maksud tanya Santala? Yaitu waktu, cuaca, medan perang dan bantuan rakyat. Pejuang kita sudah biasa dengan cuaca di sini, kenal daerah kita sendiri, bila bertempur di gunung salju atau di padang rumput sudah menjadi kebiasaan kita, sebaliknya pasukan kerajaan belum punya pengalaman yang kuuraikan ini. Satu hal lagi yang lebih penting adalah, pasukan kerajaan tidak mendapat dukungan rakyat, di mana saja dan kapan saja kita akan mendapat bantuan mereka. Bila kita memegang kesempatan menguntungkan, apa tidak mungkin kita menggempur mereka? Lohai manggut-manggut, katanya, Sengtai Hiap, urayanmu masuk di akal. Tapi untuk memujuk dan memberi penjelasan kepada pejuang kita perlu makan tenaga dan waktu. Betul, seru Santala bertepuk tangan. Kita harus beraksi untuk mematahkan semangat tempur musuh. Aku mohon kalian memberi izin padaku untuk melakukan tugas, demikian pinta Beng Hoa. Tugas apa tanya Song Teng Xiao? Aku akan membunuh General Cui Po San. Song Teng Xiao menggelengkan kepala, katanya, membunuhnya bukan care yang baik. Umpama kau berhasil membunuh Cui Po San, kerajaan masih bisa mengutus orang kedua dan ketiga untuk menggantikan Cui Po San. Paman Song, aku paham maksudmu. Tapi pepatah ada bilang, ular tanpa kepala tak bisa jalan. Jikalau pemimpin besar pasukan musuh mendadak mampus, paling tidak mereka akan mengalami sedikit kekalutan. Meski dalam jangka pendek, semangat tempur mereka pun akan berkurang karenanya, bukankah situasi seperti itu yang kita inginkan? Dengan cara yang sama kita bertindak terhadap mereka, demikian timbrung Kim Biki. Mereka pernah mengutus orang hendak menculik lomana, apa salahnya kita mengirim orang membunuh General mereka? Melihat betapa besar semangat mereka, Song Teng Xiao berkata, baiklah, aku beri izin kalian untuk mencobanya. Tapi kalian tak boleh nekat. Lihatlah gelagat, kalau gagal harus segera pulang. Dalam hati dia berpikir, gabungan sepasang pedang ajaran Tio Tan Hong yang mereka pelajari sekarang hampir tiada tandingan di kolong langit. Umpama tak berhasil membunuh Cui Po San, yakin masih dapat pulang dengan selamat. Santala berkata, aku tidak bisa membiarkan kalian menempuh bahaya, keadaan lembah itu aku paling hafal, mohon persetujuan, aku ikut membantunya. Bang Hoa tertawa, katanya, tapi untuk membunuh musuh secara gelap tidak boleh terlalu banyak orang. Aku tahu. Aku tidak punya kemampuan untuk pergi datang secara terbang, serombongan dengan kalian membunuh musuh jelas tidak mungkin, tapi aku akan memilih beberapa ratus pejuang kami yang pandai memanah, bersembunyi di atas gunung, bila perlu kami akan menyambut dan menolong kalian meloloskan diri. Rencana sudah mendapat persetujuan Lohai, terpaksa Song Teng Xiao ikut setuju. Maka Santala berjanji kepada Bang Hoa bila perlu bisa menggunakan panah berasap sebagai isyarat. Setelah pertemuan bubar, Bang Hoa bebenah lantas berangkat bersama Kim Biki. Ketegangan juga meliputi markas besar kerajaan. Witsuping, Yap Kok Kui, Tiong Bok Jong dan lain-lain beruntun sudah pulang memberi laporan. Saat itu Cui Po San sedang sibuk berunding. Dengan para bawahannya mengatur rencana perang. Kalau Cui Po San sedang mengatur pasukan memimpin para perwiranya, di kamar tidurnya berbeda suasananya. Keadaan sepi lengang, istrinya Han Ji yang sedang mondar-mandir di dalam kamar. Walau berada di tengah 10 laksa pasukan besar, dia seperti berada di atas sampan kecil, tak bisa menemukan orang yang bisa membantu dirinya terhindar dari marah bahaya. Untuk menghindari balas dendam tanka hauseng dan boh lecu, dia menyembunyikan asal-usul dirinya, menikah dengan Cui Po San. Sebagai istri seorang jenderal yang memimpin 10 laksa prajurit, tempat mana lebih aman dibanding bersembunyi di tengah pasukan besar? Selama belasan tahun, dia memang hidup aman tenteram, tiada orang menuntut balas kepadanya, jejak tanka hauseng dan boh lecu juga menghilang. Dia mengira umpama mereka belum mati juga takkan berani menuntut balas. Dua bulan yang lalu, sebagai gubernur yang berkuasa di Sujuan, Cui Po San dimutasikan dengan kenaikan pangkat jenderal penuh untuk memimpin pasukan besar menindas pemberontak di Sinkiang. Kini dia menjadi nyonya jenderal, sudah tentu hatinya amat bangga dan senang. Tanya na, di saat dia merasa puas itulah, dia mendengar berita tentang tanka hauseng. Sejak mendengar berita itu, dia selalu gundah, makan tidur tidak tenteram. Yang dia dengar adalah berita tentang tanka hauseng yang mewarisi kedudukan Ciyang Bun Kong Tong Pei. Belakangan berita tentang Kong Tong Pei terus membanjir, ternyata munculnya boh lecu di dunia persilatan juga sudah dia dengar. Tapi yang paling mengejutkan hatinya adalah berita yang diterima dua hari lalu. Kemarin Witepe Ping dan Yap Kok Wip pulang. Laporannya mengatakan bahwa Lohai tidak tunduk dan berani menantang. Malah dilaporkan pula di tempat kediaman Lohai mereka berhadapan dengan murid tanka hauseng. Hari ini Tiong Bok Gong kembali, berita yang dilaporkan lebih. Mengejutkan lagi, dia bertemu langsung dengan tanka hauseng. Kehadiran Tiong Bok Jong bersama Toan Kiam Cheng dalam pasukan besar kerajaan itu atas tanggungan Wite Ping. Sebelum ini meski Tiong Bok Jong pemah bekerja untuk kepentingan kerajaan, tapi baru pertama kali ini dia bertemu dengan Cui Po San. Setelah berhadapan tertitik nyata sikap Cui Po San tidak seperti yang dia harapkan, Cui Po San sendiri juga amat kecewa, batinnya Wite Ping bilang dia adalah salah seorang Kiam Pue Kaipang, kungfunya hebat, siapa tahu kiranya hanya tua bangka yang bernama Kosong Belaka Hektometer, kalau betul-betul hebat, mana mungkin keadaannya serunyam ini, meski berhadapan dengan musuh tangguh. Walau hari itu Tiong Bok Jong berlaku licik terhadap Tan Kha Useng hingga lawan kecundang, tapi Bik Hong Chiang yang dilontarkan Tan Kha Useng juga menyapu balik kabut berbisa dan api dari ledakan senjata rahasianya, pakaian Tiong Bok Jong terbakar dan hangus di beberapa tempat, karena getaran pukulan jarak jauh Tan Kha Useng dia pun jungkir balik. Takut dikejar Tan Kha Useng, sepanjang jalan dia tidak berani berhenti atau istirahat, dengan napas kempas-kempis dia berlari ke markas besar pasukan kerajaan. Hari itu Toan Kiam Cheng lari lebih dulu, Tan Kha Useng juga menaruh belas kasihan kepadanya maka sedikitpun dia tidak cedera. Bila keadaan kedua orang ini dibandingkan, keadaan Toan Kiam Cheng kelihatan lebih wajar, jauh lebih gagah malah. Demikian pula kesan Han Jian terhadap kedua orang ini, sekali bertemu dia sudah merasa sebal kepada Tiong Bok Jong, tapi terhadap Toan Kiam Cheng makin dipandang dia makin simpati. Setelah tamu disuguh teh dan diantar pergi, Cui Po San kembali ke kamar, Han Jian berkata, pengemis tua itu bermuka-muka, bermulut besar lagi, aku sebal melihatnya, apalagi tampangnya jelek. Sebaliknya pemuda si Toan itu pandai omong, sopan dan gagah, kurasa dia pemuda yang bisa dibimbing. Kau tahu siapa dia tanya Cui Po San. Hidup dalam markas memang tidak seketat di keluarga hartawan besar, tapi setelah menjadi istrimu, boleh dikata aku tidak pernah melangkah keluar rumah. Siapa dia, kalau tidak kau jelaskan mana aku bisa tahu. Bocah itu ada sedikit asal-usul. Dia adalah si Oong ya dari keluarga Toan di Tai Li. Di jaman dinasti Beng, keluarga Toan diangkat sebagai raja kecil setempat, sekarang walau gelar rajanya sudah dicopot, tapi di daerah Tai Li keluarga mereka masih cukup terpandang dan disegani oleh penduduk. Kalau tidak salah pernah aku dengar kau bilang pihak kerajaan membenci keluarga Toan ini. Itu lantaran perbuatan Toan Siu Si. Toan Siu Si adalah paman bocah tadi. Dia berbuat dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebijaksanaan kerajaan. Tapi pemuda ini membantu kita malah, jadi paman dan keponakan tak boleh disamakan. Waktu Helanja masih hidup, pernah dia menyinggung soal ini kepada aku. Dia siap membimbing pemuda ini, supaya keluarga Toan Kelak mendapat kembali gelar kerajaan. Agaknya Hanjian tertarik oleh soal ini, katanya, memulihkan gelar kerajaan, maksudnya dia hendak mohon kepada baginda raja untuk mendudukan kembali dia sebagai raja yang berkuasa di Tai Li. Cui posan tertawa, katanya, sejak terjadi tiga kali pemberontakan dahulu, kerajaan kita ini sudah melarang adanya pengangkatan raja kepada bangsa lain. Tapi walau gelar raja tidak mungkin diberikan kepadanya, tapi boleh mengangkatnya sebagai gubernur atau jenderal, sudah tentu hanya diangkat secara tituler, namun dengan kedudukan dan wibawa keluarga Toan di Tai Li kita bisa memperalat untuk kepen, ringan kerajaan. Sayang sekali nasib pemuda ini jelek. Menurut rencana Helanja dia akan mengawasi dan mengujinya beberapa waktu lagi baru mengangkatnya ke tempat yang lebih tinggi. Tak nyana sebelum rencana dia laporkan. Helanja sudah keburu mati di tangan murid tanka hauseng. Kalau begitu kau yang bernasib mujur malah, ujar Hanjian tertawa. Cui posan tersentak sadar, katanya, betul, rencana Helanja semula tetap bisa kulaksanakan sebagai rencanaku sendiri. Kalau demikian, kau harus berusaha merangkul bocah si Toan ini. Baik, sekarang juga akanku undang dia untuk bicara empat mata, kau boleh menemani aku berbicara dengan dia. Memangnya itu harapan Hanjian, namun dia pura-pura, apa leluasa? Ku rasa kera, terbaik untuk merangkulnya memang demikian, kita anggap dia orang sendiri. Apalagi bukankah kau senang mendengar berita-berita di luar, segera dia memanggil petugas dan menyuruhnya memanggil Toan Kiam Cheng menghadap kekemahnya. Pertemuan dan pembicaraan mereka justru menambah rasa khawatirnya, tapi juga menciptakan angan-angan dalam benaknya. Cui posan menanyakan pengalaman Toan Kiam Cheng, lalu menambahkan, jangan kau kira istriku ini lemah lembut tak tahan dihembus angin kencang, dia paling senang mendengar cerita dan kejadian aneh di kalangan Kang Ou. Memang Toan Kiam Cheng pandai bicara dan menjilat, maka dia menuturkan pengalaman pribadinya, demikian pula berita dan kejadian yang pernah dia saksikan di sepanjang perjalanan, sudah tentu diberi bumbu ditambah kecap sehingga rangkaian ceritanya menarik dan mengesankan. Cerita lain biasa saja, namun waktu dia mendengar Toan Kiam Cheng bercerita tentang BWS NJ Koei yang bersekongkol dengan sucinya, mau tidak mau jantungnya berdebar-debar. Sebaliknya Cui posan tertarik oleh cerita yang satu ini, katanya, kau bilang Sinjit Nima adalah ahli racun nomor satu di dunia ini, apa betul? Kebanyakan bulim Ciam Pua bilang demikian. Konon guru tan kah useng yang bergelar Tong Biao Chin Jin juga mati diracun olehnya sayang sekarang dia terluka parah, jelas takkan bisa hidup lama. Cui posan bertanya, apa kau tahu di mana mereka sekarang? Bila bisa ditemukan bolehkah suruh BWS NJ Koei membawa Sinjit Nio kemari, di sini kami punya tabib dan obat yang lengkap, mungkin bisa menolong jiwanya. Orang-orang yang pandai menggunakan racun seperti dia amat berguna bagi aku. Dalam hati Hon Dian menjengek dingin, sudah belasan tahun kau menjadi suamiku, kapan kau tahu bahwa istrimu justru ahli racun nomor satu di jagad ini? Perlu dijelaskan di sini, pernikahan Hon Dian dengan Cui Posan atas prakarsa Heilanja, jadi Heilanja yang menjadi comblang. Pertama Heilanja membantu Hon Dian menghilangkan jejak, menyingkir dari tuntutan balas musuh sekaligus untuk mengawasi Cui Posan dari dekat. Hak kekatnya Cui Posan tidak pemah tahu asal usul istrinya. Yang tahu rahasia Hon Dian hanya dua orang, Heilanja dan sucinya Sinjit Niu. Kini Sinjit Niu mau jatuh di tangan BWS Sanjiko Ai, mau tidak mau dia harus waspada dan khawatir, takut Sinjit Niu Mar membocorkan rahasianya. Sebagai istri seorang jenderal, sudah tentu dia pantang orang lain tahu seluk-beluk dirinya di masa lalu. Lapor Toa Sai, seru Toan Kiam Cheng, maksud BWS Sanjiko Ai semula memang hendak mengabdi kepada Toa Sai, jenderal. Tapi entah karena apa, sampai sekarang dia belum tiba, sudah tentu di luar taunya bahwa BWS Sanjiko Ai kini sudah mati bersama Sinjit Niu. Hang Ji yang kebat kebit, apakah Toan Kiam Cheng tahu rahasianya? Maka dia berusaha memancing, apakah kau pernah bertemu dengan Sinjit Niu? Tidak, aku belum pernah melihatnya, sahut Toan Kiam Cheng. Lega hati Hon Jian, batinnya, agaknya bocah ini belum tahu rahasia. Tapi dia bilang BWS Sanjiko Ai dan Suciku akan datang kemari, bagaimana baiknya? Cui Po San malah amat senang, katanya, kalau kita bisa menemukan Sinjit Niu yang mahir menggunakan racun, berarti aku mendapat pembantu yang berarti, lalu dengan menghela nafas dia menambahkan, Kiam Hoat Tan Kha Useng demikian lihai, entah Sinjit Niu bisa menemukan tempat ini, umpama dia sudah berada di sini, mungkin juga bukan tandingan Tan Kha Useng. Toan Kong Chu, apakah kau tahu dalam dunia persilatan, tokoh kosin mana yang sekiranya mampu menandingi Tan Kha Useng, coba kau sebutkan kalau bisa usahakan mengundang mereka kemari. Memang hal ini akan kulaporkan kepada Toa Sai. Toa Sai tidak perlu khawatir, aku ada seorang yang cukup mampu menandingi Tan Kha Useng, malah Chiang Kun tak usah mengundangnya kemari, dia juga akan datang sendiri. Cui Po San Girang, tanyanya, siapa dia? Beliau adalah guruku, Tutur Toan Kiam Cheng. Seorang paderi dari Tiantiok bergelar Kiabit Hoat Su. Waktu berada di Tiantiok, nama besar guruku sejajar dengan dua paderi agung yang berkuasa di Tiantiok. Cui Po San Kaget, dua paderi sakti dari Tiantiok, apakah yang kau maksud adalah Yeutan Hoat Su dan Silo Hoat Su dari Lantusi di Tiantiok? Betul, guruku juga murid cabang Lantusi, belakangan hijrah ke Tibet, di sana beliau mendirikan perguruannya sendiri. Sebetulnya Han Jian masih ingin bicara dengan Toan Kiam Cheng, tapi Cui Po San harus segera memimpin rapat militer, maka pembicaraan ini sementara diakhiri sampai di situ. Tapi sebelum Toan Kiam Cheng pergi, Cui Po San berkata kepadanya, kuanggapkah sebagai orang sendiri, selanjutnya kau boleh sering kemari tidak? Usah sungkan. Umpama aku kebetulan keluar, kau boleh menemani hujan ngobrol, dia paling senang mendengar cerita kaum persilatan. Seorang diri Han Jian duduk bertopang dagu di dalam kemahnya di luar angin berhembus kencang, bendera berkibar-kibar, terasa hatinya makin kesepian. Maka pikirannya menjadi gundah gulana. Memang Cui Po San amat sayang padanya selama belasan tahun dia tidak pernah kekurangan, apapun permintaannya pasti terkabul. Tapi Cui Po San bukan pria atau suami idamannya. Yang selalu dia idamkan adalah pria muda yang gagah ganteng, Cui Po San justru seorang militer yang tidak kenal cinta dan kurang pandai memuaskan keinginan seng istri. Selama hidup, laki-laki yang betul-betul dapat menarik perhatiannya hanya satu yaitu Tan Kha Useng, yang pemah dilihatnya 18 tahun yang lalu. Sayang sekali Tan Kha Useng ternyata mencintai Bo Lecu yang secara tidak resmi menjadi anaknya itulah salah satu sebab kenapa dahulu dia membantu Tohik Hian Chu untuk menjebak dan mencelakai Tan Kha Useng dan Bo Lecu. Sementara Tan Kha Useng sendiri tidak pernah menduga bahwa perempuan yang satu ini pernah jatuh hati padanya. Seng waktu berlalu tak mengenal kasehan, seperti air mengalir tak pemah kembali, kini dirinya sudah setengah baya. Dalam usia setua ini mendadak melihat lagi pria yang betul-betul mengusik hatinya. Seorang diri dia duduk melamun di depan cermin, diam-diam dia merasa kasihan pada diri sendiri. Wajah yang terpampang di dalam cermin masih kelihatan menggiurkan. Tapi wajah Ayu Jelita yang mempesona ini sudah menunjukkan kerut didahinya dalam hati dia menghela nafas. Sayang sekali, Toan Kha Useng datang terlambat 18 tahun. Namun lekas sekali dia berpikir, bagaimanapun Toan Kiam Cheng tidak bisa dibandingkan dengan Tan Kha Useng. Umpama di antara mereka tidak terjalin permusuhan, Tan Kha Useng juga tak mungkin mencintai perempuan seperti dirinya. Tapi lain lagi soal Toan Kiam Cheng, peduli dia suka atau tidak, dia bertekad akan menarik perhatiannya walau hubungan mereka hanya hubung dinggelap. Sudah tentu dia belum berani memikirkan selanjutnya dia akan berlaku serong, bermain cinta dengan pemuda tampan ini. Tapi bila seorang pemuda romantis selalu berada di sampingnya, sedikit banyak dapat menyembuhkan kesepiannya. Untung Cui Po San sedang ingin merangkul dia, kenapa aku tidak merangkulnya sebagai orang kepercayaanku demikian batin Hon Jian. Bila aku punya orang kepercayaan secerdas dia, urusan yang aku sendiri kurang leluasa mengerjakan, dapat aku minta bantuannya untuk melaksanakan. Terasa mukanya panas dan jengah, jantung pun berdebar-debar. Sekian lama dia terlonggong mengawasi wajah sendiri di dalam cermin, akhirnya dia memanggil pelayan pribadinya, Big Ji, tolong kau panggil Toan Kong Chu kemari, ingat jangan sampai pengemis tua itu tahu. Big Ji adalah pelayan pribadinya yang amat dipercaya, banyak urusan yang dialakukan di luar tauseng suami tapi tak bisa mengelabdoi pelayannya ini. Seperti tertawa tidak tertawa, Big Ji menjawab, ya, aku mengerti. Hu Jin tak usah khawatir, aku bisa mengerjakan perintahmu dengan baik. Budak setan, kemana otakmu berpikir, maki Hon Jian pura-pura marah, berani kau sembarang omong, awas kurobek melutmu. Pelayan cilik itu mendebat, loh, aku kan tidak bilang apa-apa, aku kan hanya menjalankan perintah Hu Jin. Baiklah, ucap Hon Jian, ambillah secangkir teh itu, minumlah dulu baru pergi. Pelayan cilik itu tidak mengerti kenapa Hon Jian mendadak menyuruh dia minum, tapi dia tahu biasanya Hu Jin ini banyak curiga, namun dia tidak berani bertanya, katanya, terima kasih, lalu dia tuang secangkir teh terus diminumnya terasa air teh agak pahit. Tapi setelah air teh tertelan ke dalam perut, terasa badan segar semangat menyala. Setelah pelayannya pergi, Hang Jian menimang-nimang seorang diri, Bila Toan Kiam Cheng sudah kemari, dengan kera pada akan merangkul bocah itu menjadi orang kepercayaannya. Sebagai istri seorang jenderal kalau dia salah omong, pasti akan menurunkan rajatnya. Kelihatannya bocah itu cukup tahu diri dan pandai melihat gelagat, mungkin tak perlu banyak bicara dia sudah tahu maksud hatiku. Di saat dia gundah dan khawatir hingga melamun tampak daun pintu yang setengah tertutup didorong terbuka oleh seseorang, ternyata pelayan cilik itu sudah kembali. Hang Jian melenggong, katanya, Big Ji, kenapa begitu cepat kau kembali? Mana Toan Kong Chu mendadak terasa olehnya bahwa pelayan cilik yang berdiri di depannya berbeda dengan pelayan pribadinya. Kau, kau adalah, belum sempat melanjutkan pertanyaan, mendadak muncul sinar yang menyilaukan mata, hawa pedang yang tajam seperti mengiris kulit, sebilah pedang yang ujungnya tajam berkilauan telah mengancam tenggorokannya. Ternyata Boh Le Chu yang menghunus pedang mengancam lehernya, katanya dingin, Hang Jian, kau tidak menyangka aku yang datang bukan? Hang Jian terkejut bukan kepalang, mulut tergagap, Kau, kau adalah Le Chu. Betul, sudah 18 tahun aku mencarimu, syukurlah akhirnya aku menemukan engkau di sini. Hang Jian menghela nafas, katanya, Aku tahu kasih Rik karena aku menikah dengan orang lain, tapi kau juga harus maklum, usiaku hanya beberapa tahun lebih tua dari kau, waktu ayah muafat. Tanda petik. Boh Le Chu mendesis seram, aku tak peduli kau akan menikah dengan selusin laki-laki, aku datang menuntut balas kematian ayah. Kau meracuni ayah hingga meninggal, kau kira sampai sekarang aku. Tidak tahu perbuatan kejimu dulu? Pucat pias muka Hang Jian, tahu tak bisa mungkir terpaksa dia berkata, Baiklah, kau gorok saja loherku. Memang gampang memenggal lehermu, jengek Boh Le Chu. Kalau kau tidak ingin tersiksa dengarkan perintahku, kalau tidak, sejengkal demi sejengkal ku iris tubuhmu. Sedikit lega hati Hang Jian, pikirnya, asal kau tidak segera membunuhku, nanti kau akan tahu kelihayaanku, pura-pura takut dan gugup dia mohon ampun, Toa Shochia, kau ada perintah apa, aku menurut saja. Boh Le Chu berkata, kau harus tetap wajar, pura-pura tidak terjadi apa-apa, jikalau ada orang datang, kau harus mencari alasan supaya mereka menyengkir dari sini. Kecuali suamimu, siapapun dilarang masuk ke kamar ini. Tahu tidak? Kedatangan Boh Le Chu bukan hanya untuk menuntut balas. Kedatangannya kemari bersamatan KHU Seng adalah untuk membunuh Jenderal Cui Po San, pimpinan tertinggi pasukan besar musuh. Betapa sukar membunuh Jenderal Musuh di tengah pasukan besarnya. Maka setelah dipertimbangkan, tempat untuk menjaga Jenderal Musuh yang tepat dan aman adalah kamar istrinya. Tidak sukar membunuh Hang Jian, tapi setelah Hang Jian terbunuh, pasti timbuh canbutan, maka dia merasa perlu menunda membunuh perempuan beracun ini, serta imam merintahkannya tunduk pada perintahnya, supaya orang lain tidak tahu kalau di sini telah terjadi perubahan, barulah Cui Po San terpancing datang ke jaring yang telah mereka siapkan. 18 tahun lamanya mereka sudah bersabar, kenapa harus buru-buru? Kini dia malah khawatir bila Hang Jian tidak jari menghadapi ancaman lemaut di ambang mata. Betapa cerdik otak Hang Jian, begitu mendengar romongannya, dia lantas tahu maksud orang, namun dia sengaja bersikap serba susah, katanya dengan cemberut, Toa Shochia, kalau aku harus. Menurut perintahmu berarti, aku bersekongkol dengan kau membunuh suamiku sendiri. Membunuh suami sendiri, bukankah sudah menjadi keahlianmu jengek boh lecu? Baiklah, kau tidak rela aku pun tidak akan memaksa kau. Memang Cui Po San takkan terhindar dari kematian, biar aku menghabisimu lebih dulu, pedang didorong sedikit, ujungnya menggores luka lecet di leher orang, darah menepes. Terpaksahan. Jian berpura-pura takut dan meratap, Toa Shochia, jangan kau berlaku kejam terhadapku. Aku, baiklah aku menurut saja. Tapi setelah kau bunuh suamiku, jangan kau bunuh aku, apakah kau terima permohonanku? Permintaan orang membuat boh lecu serba susah, dia sudah menunggu 18 tahun, hingga kini tiba saatnya menuntut balas. Musuh pembunuh ayahnya sudah jatuh di genggamannya, sakit hati orang tua mana boleh tidak dibalas. Kalau sudah berjanji harus ditepati, dia tidak suka ingkar janji. Dalam sekejap otaknya berpikir secara cepat, akhirnya dia mengambil keputusan, baik, ku terima permintaanmu. Hang Ji yang kegirangan, katanya, terima kasih. Toa Syo Chia silakan singkirkan ujung pedangmu. Aku tak tahan kau ancam begini, sembari bicara dia menggerakkan tangan kanan. Apa yang kau lakukan bentak boh lecu? Jangan sembarang bergerak. Terpaksa Hang Ji yang meluruskan kedua tangan, katanya dengan tawa kecut, Toa Syo Chia, aku ingin menuang secangkir teh supaya kau minum. Kita sudah bersekongkol, kenapa kau masih tidak percaya kepadaku? Boh lecu menyeringai dingin, katanya, kau licik dan banyak musliat, sayang sekali sekarang aku bukan lagi nona cilik yang tidak tahu apa-apa. Seperti 18 tahun yang lalu itu, di tengah jengek tawanya, ujung pedangnya mendadak bergetar. Secepat kilat dia menotok tiga hiato di tubuh Hang Ji yang. Hang Ji yang masih bisa bicara, tapi tenaga sedikit pun tak mampu dikerahkan. Boh lecu segera menyeret Hang Ji yang ke atas ranjang, sementara ia bersembunyi di belakang kelambu. Cuaca makin gelap, cuwi posan belum juga kunjung datang. Tapi beberapa pembantu rumah tangga sudah mengetuk pintu. Ada apa seru Hang Ji yang? Pembantu itu berkata di luar pintu, entah Chiang Kun kapan pulang, mohon tanya, apakah Hu Jin menunggu Chiang Kun pulang, atau Hu Jin mau makan lebih dulu? Aku belum lapar, tunggu saja sampai Chiang Kun pulang, apa aku boleh masuk membersihkan kamar? Enyah dari sini, baru saja aku merasa tenteram, kau sudah membuat ribut. Kalau perlu aku bisa memanggil kau, tak usah kau menjilat pantatku. Tanpa alasan dirinya dicaci maki sudah tentu pelayan itu uring-uringan, sambil mengundurkan diri dia menggerutu heran, setiap hari dalam waktu begini aku yang membersihkan kamarnya, Hu Jin tak mau makan dulu tidak jadi soal, kenapa harus mencaci dan marah-marah. Biasanya Hang Ji yang bersikap manis terhadap bawahan, jarang dia marah atau mencaci pelayan sendiri kalau tidak melakukan kesalahan besar. Tapi pelayan ini hanya merasa sikap majikannya luar biasa, padahal Hang Ji yang sengaja bersikap demikian untuk memancing rasa curiga pelayannya. Setelah pelayan itu pergi, Boh Lecu merasa lega, katanya, bagus, pandai juga kau main sandiwara. Mana berani aku melawan kehendak Toa Syociya ucap Hang Ji yang dibuat-buat. Toa Syociya ku pikir. Tanda petik. Kau pikir apa ancam Boh Lecu? Jangan main gila ya? Terus terang saja, nasi boleh terlambat makan, namun rasa dahaga sungguh tak tertahankan lagi, bolahkah aku minum barang secangkir saja? Baiklah, kuambilkan secangkir teh, ujar Boh Lecu, untuk menjaga segala kenungkinan sudah tentu dia tidak membuka Totokan Hiyato Hang Ji yang, supaya orang bisa mengambil teh sendiri. Hang Ji yang bermuka-muka, wahamat rikuh kalau begitu, malah Toa Syociya yang meladeni aku. Ku harap kau tahu diri, jengek Boh Lecu. Tak usah menyindir, aku tahu lidahmu amat manis, padahal hatimu sejahat ular berbisa. Toa Syociya, inilah teh ternama yang ku beli dari Kang Lam, silakan kau pun minum secangkir. Sebetulnya setelah menyaksikan Hon Ji yang minum secangkir teh, Boh Lecu boleh tidak usah khawatir ikut minum secangkir, namun dia sudah tahu betapa lihai Hon Ji yang bermain racun, betapapun hati satunya merasa was-was dan takut, pikirnya, lebih baik setetes air pun tidak ku minum, maka dia berkata, aku tidak mau minum, selanjutnya ku harap kau tidak cerwet lagi. Air, aku sendiri sudah minum secangkir memangnya kau takut aku menggunakan racun. Kau melarang aku bicara, baiklah aku tidak akan banyak bicara. Tapi satu hal ku minta kau menjelaskan kepada aku, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Boh Leu mendengus, katanya, kalau khawatir orang tahu, jangan kau melakukannya, demikian jengek Boh Lecu. Kau kira setelah menjadi istri seorang jenderal, jejakmu dapat mengelabui orang lain? Toa Syociya, bagaimana kau bisa tahu jejak kudis ini? Coba kau jelaskan, supaya aku tidak menjadi setan penasaran setelah jiwaku melayang. Sebelum ajal suci mu Sinjit Nimar memberitahu kepadaku ujar Boh Lecu. Kaget namun girang hati Honjian, katanya, apa, suci ku sudah meninggal? Ya, dia mendapatkan ganjaran sesuai perbuatannya, ujar Boh Lecu, lalu dia menceritakan nasib Sinjit Nio yang disiksa BWS Anjiko Ai, akhirnya tiga orang itu gugur bersama. Maksud Boh Lecu menceritakan nasib Sinjit Nio kepadanya dengan tujuan supaya orang insyaf dan bertobat, diharapkan pula supaya perempuan ini menebus dosanya setelah insyaf dan bertobat, jadi tidak mengikuti nasib Seng Suci, menyesal pun akhirnya sudah terlambat. Di luar tahunya, setelah mendengar ceritanya, Han Jian malah bertambah senang, rasa khawatirnya seketika sirna tanpa bekas. Aneh, kenapa aku mendadak merasa mengantuk? Entah kenapa mendadak Boh Lecu merasa mengantuk, kelopak matanya makin terasa berat, demikian pula kesadarannya makin kabur. Saat itu yang dia inginkan hanya lekas naik ranjang dan tidur dengan pulas. Pada saat itulah sayup-sayup di luar kemah berkumandang beberapa kali bentakan-bentakan nyaring. Hal itu sudah biasa di dalam kalangan kemiliteran, sebagai ganti suara terompet untuk membuka jalan. Han Jian seketika berseri girang, katanya, agaknya cuwi posan sudah datang. Toa Syochia, jangan kau terlena di saat segenting ini. Silakan ambil teh dan minum secangkir untuk menambah semangatmu. Terasa oleh Boh Lecu, semangatnya semakin loyo, matanya berkedip dan membelalak besar, namun pandangan di depan matanya seperti dibungkus kabut, makin guram dan suram, makin lama makin buram. Baru sekarang Boh Lecu merasa kaget, lekas dia mencabut pedang seraya membentak, Han Jian, bagus ya, kau, kau, tak nyana sekuat tenaga dia mencabut pedang, ternyata tenaga sudah tidak menurut keinginan lagi. Kelontang pedang pusakanya malah jatuh di tanah. Han Jian menoleh ke arahnya, katanya Tawar, keadaanku begini, bagus apa? Toa Shochia, sekarang kau ingin membunuhku, ku rasa tidak semudah tadi, mendadak dia menarik suara berteriak, Hai, pengawal, kemarilah, ada pembunuh. Boh Lecu masih sempat meronta berdiri sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Sambil menubruk dia melayangkan telapak tangannya, Beluk Han Jian mengerang tertahan karena tamparan ini, di saat tersungkur jatuh jidatnya membentur lantai hingga seketika dia pingsan. Tapi setelah memukul orang sampai pingsan, Boh Lecu sendiri tidak kuat lagi menahan badan sendiri, buk dia sendiri pun roboh dan lunglai. Sedetik sebelum dia pingsan, lamat-lamat didengarnya suara cuwi posan berteriak, Hujan jangan gugup, aku sudah datang, di mana pembunuhnya dingin perasaan Boh Lecu, dia berharap tankah H.U.Seng bisa datang lebih dulu, agaknya harapannya ini tidak terjadi. Ternyata dupa titik yang dibakar haanjian di dalam kamarnya merupakan obat bius yang berkadar lemah bernama Bi Hun Hyang, setengah jam kemudian setelah seseorang menghirup uangian Bi Hun Hyang ini baru akan tertidur pulas. Bukan Boh Lecu kurang hati-hati, soalnya dupa ini sudah dibakar sebelum dia datang, semula dia pikir haanjian tidak mungkin tahu bahwa dirinya akan datang, kalau dupa itu beracun, mana mungkin dia berani mengadakan pertemuan rahasia dengan Toan Kiam Cheng di kamarnya. Bahwasannya dia memang tidak curiga bahwa dupa yang dibakar itu adalah dupa wangi yang memilius kesadaran orang, dia mengira asal dirinya tidak menghirup setetes air teh, hanjian takkan mampu mencelakai dirinya. Tak nyana karena dia tak mau minum teh meski hanya setetes justru dia terjebak oleh perangkap hanjian. Kenyataan justru terbalik dari apa yang diduga Boh Lecu. Air teh dalam poci itu justru tidak beracun, namun mengandung obat penawarnya malah. Orang harus minum air teh baru tidak akan terpengaruh racun bius dari dupa wangi itu. Bi Hun Hyang yang dibakar hanjian di dalam kamarnya bekerja lambat. Jikalau orang yang berada di dalam kamarnya orang sendiri, maka dia pasti mau minum teh suguhannya, hanya musuh yang menaruh curiga bahwa air teh nefa mengandung racun. Sengaja dia menyuruh Boh Lecu. Minum teh, tujuannya memang supaya orang menaruh curiga dan tidak berani minum, sungguh cermat dan cerdik tipu daya yang digunakan. Yang ikut datang bersama cuwi posan ternyata tiga jago kosan dari Istana Raja, mereka adalah Wih Tuping, Yap Kok Wih dan Lok Ting Chi, bersama dua busu kepercayaannya. Seorang adalah jago kosan dari Taibun bernama Santu Hing, seorang lagi asalnya Begal Besar yang kenamaan di Kanghou dengan julukan Sam J. Kiam Tio Hwe Seng. Kedua orang ini masing-masing memiliki kepandaian tinggi, taraf kungfu mereka tidak lebih rendah dibandingkan ketiga jago kosan Istana Raja itu. Setelah berteriak ada pembunuh, Han Jian lalu pingsan. Cui posan tidak mendengar suaranya, dia merasa gelagat jelek, segera dia berteriak-teriak, hayo ikut aku ke dalam, segera dia mendahului menerjang ke kamar Han Jian. Melihat Han Jian tergeletak di tanah, terkejutnya bukan kepalang. Menolong orang lebih penting, maka dia tidak sempat memikirkan mencari pembunuh. Lekas Cui posan mencekokkan sebungkus puyir ke dalam mulut Han Jian, lalu sebagian dia oleskan di hidungnya sambil berbangkis, Han Jian siuman dari pingsannya. Begitu membuka mata, segera dia berteriak, Hi, mana perempuan siluman itu? Cui posan melenggong, serunya, perempuan siluman apa? Tio HW eseng bermata jeli, sekilas tampak olehnya di bawah ranjang ada sebatang pedang. Tanpa bicara sambil mengambil pedang, kelambu dia singkap, seret pedangnya langsung menusuk ke belakang kelambu titik. Yang bersembunyi di belakang kelambu memang betul boh lecu, tapi dia berdiri bersandar di dinding, orangnya sudah tidak sadarkan diri. Pada detik yang menentukan itulah, mendadak berkumandang hardikan sekeras guntur menggelegar. Menyusul suara bergemuruh. Disertai debu berhamburan, ternyata atap perumah mendadak jebol dan runtuh. Dari lubang atap itu melompat turun satu orang. Orang yang tiba tepat pada waktunya itu adalah Tan K.H.U. Seng. Tio H.U. Seng sedang menusukan pedang, karena gertakan orang dengan sejuhangkeng, ujung pedangnya menusuk miring. Sebat sekali Tan K.H.U. Seng sudah menarik dan memeluk pinggang boh lecu serta membopongnya, seret pedangnya menusuk ke arah Tio H.U. Seng. Terang dua pedang beradu menimbulkan percikan kembang api. Pedang panjang Tio H.U. Seng gumpil sebagian, hampir saja tidak kuat dipegangnya lagi, lekas dia menyurut mundur. Tio H.U. Seng kaget bukan main. Tan K.H.U. Seng juga melengak, tak nyana anak buah cuwi posan juga ada yang ahli pedang selihai ini, maklum walau Tio H.U. Seng bukan tandingannya, tapi orang dapat menangkis serangan pedangnya yang ganas, jelas memiliki kepandayan lumayan. Menyaksikan betapa gagah perkasanya Tan K.H.U. Seng, meski Tio H.U. Seng sudah kenyang berperang di medan laga juga kebat-kebit. Dengan gemetar dia memeluk Han Ji Yan bersembunyi di pojok. Dalam seribu kesibukan, Tan K.H.U. Seng sempat merabah pemapasan boh lecu, terasa napasnya masih lancar, hatinya lega. Baru saja dia memburu ke arah Tio H.U. Seng hendak membekuknya, mendadak terasa angin tajam menyerang tiba. Ternyata San Tu H.U. Seng melontarkan tinjunya dari belakang mengarah punggungnya. Tan K.H.U. Seng khawatir boh lecu terluka, mendadak tangannya membalik, dengan cengkeraman telaki seperti matu, tumbuh di belakang kepalanya, kelima jarinya mengancam urat nadi di pergelangan tangan San Tu H.U. Sebagai jago kosan dari Toa Sengbun, San Tu H.U. meyakinkan kau kun, silap kera. Gerak-geriknya lincah cekatan seperti lutung. Tadi Tan K.H.U. Seng sudah menyentuh lengan bajunya, entah kenapa, lawan tau-tau sudah lolos selicin belut kejadian berlangsung singkat dan cepat, sebat sekali San Tu H.U. hing sudah berputar ke depan menghadang di depan. Cui posan suami istri. Kembali dia memukul, mengincar wajah Tan K.H.U. Sengbun. jago kosan dari istana, saat mana juga sudah memburu datang. Wih Tuping, Yap Kok Wih dan Lok Ting Chi membentak bersama, Tan K.H.U. Sengbun. Jangan bertingkah. Hari ini jangan harap kau lolos dari sini, dari tiga arah mereka menubruk bersama, masing-masing melontarkan serangan mematikan. Sesaat kemudian Tan K.H.U. Sengbun sudah dikeroyok tiga jago kosan. Sementara Tio H.W. Sengbun dan San Tu H.U. hingbun belum menyusul datang, Tan K.H.U. Sengbun sudah menerjang keluar. Kini baru cuwi posan tau pembunuh gelap itu adalah Tan K.H.U. Sengbun. Di samping kaget, takut tapi juga gusar, dari pojok tembok dia berteriak-teriak, usahakan menangkap dia hidup-hidup. Tan K.H.U. Sengbun membentak, siapa merintangi aku pasti mampus, mendadak sinar pedangnya berkembang, laksana angin puyuh dia menerjang keluar. Di lorong sebelah depan, pembidik panah sudah disiapkan. Baru lasan langkah dia berlari, anak panah telah memberondong ke arahnya. Kalau seorang diri, tak sukar Tan K.H.U. Sengbun melarikan diri, tapi dia harus melindungi keselamatan boh lecu, maka gerak-geriknya kurang leluasa. Karena ditahan sekejap oleh serangan panah, cepat sekali lima jago kosin musuh telah memburu tiba. Tan K.H.U. Sengbun terkepung di tengah lorong panjang. Di saat genting itu, dari rombongan tentara di ujung lorong luar mendadak menerobos keluar dua tentara cilik. Padahal lima jago kosin sedang mengepung musuh tangguh, dua tentara cilik mana mampu ikut campur. Tio H.U. Sengbun mengira kedua tentara ini tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi, tamak mengejar pahala, sambil mengerutkan kening dia membentak. Kalian tak usah ikut campur, lekas enyah dan keluar. Tapi tentara cilik yang berlari di depan mendadak membentak malah, lihat pedang seret pedangnya mendadak menusuk. Begitu tentara cilik ini membuka suara, W. Tuping seketika tersentak kaget, teriaknya, awas, bocah itu adalah Beng Hoa. Dugaan W. Tuping memang tidak salah, kedua tentara cilik ini memang samaran Beng Hoa dan Kim Biki. Dengan bantuan gabungan sepasang pedang Beng Hoa dan Kim Biki, situasi segera berubah. Tan K. H.U. Seng yang tadi terdersak, kini mendapat peluang bernapas. Tapi lima musuh yang mengeroyok mereka juga berkepandaian tinggi, dalam waktu singkat jelas tidak mudah mereka menjebol kepungan. Di saat mereka berhantam sengit itu, seseorang tampak berlari kencang melewati lorong panjang di mana mereka sedang berhantam, tidak terjun ke kancah pertarungan tapi terus berlari ke kamar cuwi posan, tentara di ujung lorong sana ternyata tiada yang merintangi dirinya. Meski sedang bertarung sengit, sebetulnya Beng Hoa tak sempat memperhatikan orang ini, namun sekilas ujung matanya menangkap bayangan orang, terasa bayangannya seperti sudah hamat dikenalnya. Tergerak hati Beng Hoa, pikirnya orang ini mirip Tokan Kiam Cheng, airh, semoga bukan dia, sayang sekali kejadian yang tidak dia inginkan justru menjadi kenyataan. Seperti sudah diceritakan di bagian depan, Toan Kiam Cheng datang karena undangan honjian. Melihat Beng Hoa, sudah tentu rasa kagetnya bukan kepalang. Untung Beng Hoa sedang terkepung, dia pun tahu ini adalah saat yang paling baik untuk menjilat pantat cuwi posan suami istri, maka sambil membesarkannya li dia buru-buru menyelingap ke dalam lorong. Setelah mengetuk pintu dia berkata tertahan, Aku adalah Kiam Cheng, ku dengar di sini ada pembunuh gelap, sengaja aku menengok keadaan Chiang Kun. Hang Jian yang sudah siuman di dalam kamar segera berteriak, Haya, apakah Toan Kong Chu? Silakan masuk. Meski sedang bertarung, namun metu dan telinga Beng Hoa selalu memperhatikan sekelilingnya. Sayup-sayup dia mendengar suara Hang Jian memanggil Toan Kong Chu. Mendadak dia mendapat akal, dengan jurus Pek Hang Kuan Jit pedangnya berputar laksana biang lala, menerjang ke arah Tio Hwe Seng yang menghadang di depannya. Tip Hwe Seng sudah merasakan kelihayan ilmu pedangnya, bergegas dia menyingkir. Dari samping Witu Ping melontarkan di Kong Chiang, sementara Beng Hoa sudah bersalto dengan gaya burung darah jumpalitan di udara, bagai angin puyuh dia melesat dari pinggir Tio Hwe Seng. Aku penggal kepala Chui Po San, Adiki, ikutlah suhu menerjang keluar, demikian teriak Beng Hoa lantang. Teriakannya memancing reaksi Witu Ping, Tio Hwe Seng dan San Tuhing, tanpa berjanji ketiga orang ini melompat keluar terus mengejar. Padahal tujuan Beng Hoa memang memancing musuh supaya terpencar, supaya gurunya leluasa menerjang kepungan. Tapi waktu dia menerobos ke dalam kamar, sesaat dia melongo. Baru saja dia mendengar percakapan Hon Jiyan dengan Toan Kiam Cheng, tapi saat itu yang ada di dalam kamar hanya Chui Po San seorang yang bersandar di dinding. Sebetulnya kesempatan baik untuk membunuh Chui Po San tak boleh diabaikan, sayang sekali karena melongo sejenak ini sehingga gerak pedangnya agak terlambat. Witu Ping sudah mendahului menerjang masuk. Sebagai jago koson, mendadak disergap dari belakang, secara refleks Beng Hoa mengeluarkan kemampuan untuk menyelamatkan jiwa, sehingga tak sempat membunuh Chui Po San. Untuk melindungi pemimpinnya, Witu Ping berani mempertaruhkan jiwa raga sendiri, dalam sekejap dan menyerang tiga jurus, Beng Hoa terdesak oleh serbuan Tio Hwe Seng dan San Tuhing. San Tuhing sempat melepaskan diri, memburu ke depan Chui Po San serta membopongnya pergi. Tio Hwe Seng mengembangkan Sam Jai Kiam Hoa berdampingan dengan Witu Ping, sekuat tenaga mereka melawan baru mampu menandingi permainan pedang Beng Hoa. Sayang, diam-diam Beng Hoa mengeluh. Karena tak mungkin memburu Chui Po San, maka dia pun tak ingin tinggal lama di tempat itu. Dengan jurus ya Ken Perhong, dia mendesak Witu Ping dan Tio Hwe Seng mundur dua langkah, tubuhnya mendadak melambung tinggi menerobos lubang di atap rumah yang dijebol Tan Kha Hwe Seng tadi. Sementara itu, Tan Kha Hwe Seng sedang menerjang ke arah barisan panah. Tiga dari lima jago kosan yang mengepung mereka sudah dipancing pergi oleh Beng Hoa, Yap, Kok Wee dan Lok Ting Chi jelas tidak berani menahannya. Tapi bidikan panah sedemikian banyak, jelas tidak gampang mereka menerjang keluar. Untunglah Beng Hoa sudah kembali. Kim Biki lantas bertanya, bagaimana? Terjang keluar dulu, nanti ku jelaskan. Dua orang melancarkan gabungan ilmu pedang, cahaya pedang berkembang, dalam sekejap mati mereka sudah menerjang keluar dari lorong itu, terjun di tengah pembidik panah. Cepat sekali mereka berhasil merebut kuda, terus diberdal keluar markas musuh. Tapi Witu Ping memimpin serombongan tentara mengejar dengan kencang. Di tengah keributan, Santuhing membentak, Go An Sui ada perintah, dilarang ribut dan jangan kacau. Jaga keras dan tahan serbuan musuh. Barisan kuda ikut aku mengejar pembunuh, tentara kerajaan harus siaga kalau musuh menyerbu, maka pengejar banyak berkurang. Tapi barisan kuda kepercayaan Cui Po San merupakan pasukan pilihan yang lihai berperang. Kejar mengejar secara kilat terus berlangsung, cepat sekali puluhan li sudah mereka meninggalkan markas besar pasukan kerajaan. Tan K.H.U. Seng berempat membedal kuda, mereka memasuki sebuah lembah yang berbentuk seperti buli-buli. Tan K.H.U. Seng langsung memanjat ngarai lalu menurunkan boh lecu. Sambil mengacungkan pedang dan membentak, Hayolah kemari, kita bertempur lagi sampai titik penghabisan, ada batu-batu gunung di sekitar mereka, panah musuh tak mungkin melukai boh lecu, maka hati Tan K.H.U. Seng agak lega. Melihat musuh masih melawan dengan gigih, pasukan berkuda musuh ternyata tak berani bergerak dengan gegabah. W.T. Ping, bentak Tan K.H.U. Seng lantang, kalau berani cobalah naik kemari. W.T. Ping adalah ahli silat, mendengar suara orang yang lantang, namun terasa tenaganya lemah nafas pendek, diam-diam hatinya amat girang, pikirnya, Tan K.H.U. Seng bertempur setengah malam, tenaganya banyak terkuras, meski kungfunya setinggi langit juga akhirnya menjadi lemah. Di saat dia memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk menyerbu, mendadak dua ekor kuda di Congklang mendatangi. Seorang adalah pemuda yang mengenakan mantel berbulu dan seorang paderi asing yang mengenakan kasa merah. Dari jauh pemuda itu berteriak, W.T. Ijin, untuk apa kalian berada di sini? Melihat kedua orang ini, W.T. Ping kelihatan berseri girang, serunya, Pangeran Ulise, kebetulan kau datang. Kau masih ingat kami perah berjanji kepadamu untuk menuntut balas bukan? Bocah si Beng yang pernah menghina kau dengan temannya bersembunyi di atas bukit itu. Kami sedang berusaha membekuknya. Apakah Toa Hoshio ini gurumu? Padri asing itu mendengus menghina, katanya, menghadapi tiga musuh mengerahkan orang sebanyak ini? Biar aku saja yang membekuk mereka, memang aku hendak membuat perhitungan dengan bocah ini. Ternyata kedua orang ini adalah Pangeran Ulise dari suku Jiakek bersama gurunya Kabit Hoatsu. Tempo hari Kabit Hoatsu pernah dikalahkan Beng Hoa, penasaran masih membelit hatinya, sekarang dia sudah mendapat akal untuk mengalahkan permainan pedang. Beng Hoa. Tujuan Kabit Hoatsu pamer kepandayan, maka diagunakan Toan Imjib Bitlewekang tingkat tinggi mengantar suaranya ke tempat jauh. Setiap tentara berkuda itu seperti mendengar orang bicara di pinggir telinga mereka, telinga terasa peka. Sudah tentu Tan Kha Useng bertiga yang di atas bukit juga mendengar jelas. Siapakah padri asing itu tanya Tan Kha Useng? Guru baru Toan Kiam Cheng. Te Chu pernah bergebrak dengan dia, kungfunya lebih tinggi dari Wituping dan lain-lain. Tan Kha Useng mengerutkan kening, katanya, seperti apa jauh lebih tinggi dibanding Wituping dan kawan-kawannya. Nona Kim satu hal aku mohon bantuan. Kim Biki kaget, katanya gugup, katakan saja paman. Bohi Hiap ku serahkan kepada kau, ku mohon kalian pulang dan melindunginya. Suhu, kata Beng Hoa, maaf kalau murid menentang kehendakmu, bagaimana juga aku akan selalu berada di sampingmu. Musuh terlalu tangguh, jangan kita mengadu jiwa bersama, kalian masih ada kesempatan melarikan diri. Mendadak Beng Hoa teringat sesuatu, katanya, suhu tak usah khawatir, kita masih punya bala bantuan. Segera dia mengeluarkan panah kembang api terus ditimpukan ke tengah angkasa. Panah kembang api itu mengeluarkan asap birir dengan cahaya yang benderang menerangi langit, dalam jarak puluhan li masih bisa dilihat orang. Itulah tanda yang sudah diajanjikan dengan Santala. Santu Hing adalah seorang kepercayaan Cui Po San. Setiap hari Cui Po San menerima laporan anak buahnya, dia selalu hadir dalam setiap sidang. Maka Witu Ping bertanya kepadanya, menurut laporan, perkemahan suku Ui Gior sejauh seratus li dari sini. Semalam penyelidik memberi laporan bahwa Lohai sudah meninggalkan tempat perkemahan semula. Ku rasa bocah itu sengaja main gertak supaya kita jari dan tak berani menyerbu ke atas. Agaknya Kabit Hoatsu tidak sabar, katanya dingin, kenapa kalian bernyali begini kecil? Umpama betul ada musuh terpendam di sini, kenapa harus takut? Baiklah, kalian tak berani maju, biar aku yang membekuk bocah itu, segera ia mendahului menyerbu ke atas. Tan kah useng tahu paderi asing ini luar biasa, maka begitu turun tangan beruntun dia melancarkan jurus-jurus dari Lian Hoan Toh Bing Kiam Hoat. Pedang panjang bergetar suaranya laksana pekek naga, berkelebat laksana kilat, beberapa kali gerakan ke kanan-kiri menusuk dan menabas, ke kiri dua kali ke kanan dua kali. Beruntun lima jurus berantai dilancarkan sekaligus, paderi asing itu merasakan dirinya seperti diserang lima orang dari lima jurusan sekaligus. Tapi walau Kabit Hoatsu terdesak, namun dia tetap melayani dengan tabah. Senjata yang dia gunakan adalah sebatang tongkat bambu hijau. Bila pedang dan tongkat beradu, ternyata mengeluarkan benturan nyaring seperti benda logam. Begitu keras getaran dari benturan itu sehingga tan kah useng merasa telapak tangannya pedas dan sakit. Tak urung kaget hati tan kah useng, pikirnya, loh, kenapa tenagaku makin lemah tapi tak sempat banyak pikir, karena inisiatif pertempuran masih berada di tangannya, seret kembali pedangnya menyerang. Jurus serangan kali ini lebih aneh, lihai dan menakjubkan. Kelihatan datang dari kiri ke kanan, tapi di tengah jalan mendadak berubah, tiba-tiba sudah mengancam dada Kabit Hoatsu. Begitu cepat gerak pedangnya, tapi gerakannya terkendali sesuai keinginan hati, jurus permainan selihai ini merupakan latihan yang paling sukar di dalam ilmu pedang. Mau tidak mau Beng Hoa berseru memuji, jurus hinghun to ahang yang bagus, dalam hati dan membatin, entah berapa tahun lagi dirinya harus berlatih baru akan dapat mencapai taraf gurunya. Mendadak cahaya pedang berhenti, tampak tongkat bambu hijau Kabit Hoatsu seperti lengket dengan ujung pedang. Setelah bertahan beberapa kejap, pedang panjang Tan Kha Useng ternyata bergerak mengikuti gerakan tongkat bambu lawan. Kelihatannya Kabit Hoatsu mulai unggul di atas angin, jelas Tan Kha Useng tidak kuat menahan tuntunan tenaga lawan. Sayang, diam-diam Tan Kha Useng mengeluh dalam hati, perasaan pun menjadi dingin. Aneh, kenapa tenagaku hanya terkerahkan tiga bagian saja? Umpama tenagaku sudah loyo juga tak mungkin selemah ini, ternyata dalam sejurus permainan pedangnya tadi, sebetulnya dia punya dua kali kesempatan memenggal batok kepala lawan, tapi karena tenaga tidak sesuai keinginan hati, bukan saja Kabit Hoatsu bisa menyingkir, pedangnya malah tersedot lengket oleh tongkat lawan. Beng Hoa berteriak, menyembeli ayam kenapa pakai golok kerbau? Suhu, biar tecu saja yang membereskan keparat ini. Baik, seru Tan Kha Useng, dengan sisa tenaganya dia mendorong pedang ke depan terus disendai ke samping, pedangnya terlepas dari daya sedot lawan, terus melompat mundur. Di luar tahunya, kalau hatinya kaget, Kabit Hoatsu juga kaget bukan main. Begitu Tan Kha Useng melompat mundur, seolah-olah dia lolos dari ancaman lemaut, jiwa yang hampir teranggut pedang musuh seperti hidup kembali. Membayangkan betapa berbahayanya pertempuran tadi, tanpa terasa badannya basah oleh keringat dingin. Pada saat itulah, Witsuping memimpin empat rekannya telah menyerbu ke atas pula. Mereka sempat melihat pertarungan Kabit Hoatsu dengan Tan Kha Useng, ternyata Kabit Hoatsu unggul di atas angin. Meski di luar dugaan, Witsuping girang, teriaknya, keparat ini sudah kehabisan tenaga, hayolah kita tunggu apa lagi? Ganyang dia, seperti berlomba merebut pahala saja, kelima jago kosan ini menyerbu dengan berdesakan. Dingin perasaan Tan Kha Useng, sungguh tak nyana secara ajaib. Aku kehilangan tenaga, gelagatnya jiwaku tak bisa diselamatkan lagi. Tapi meski gugur aku harus mengajak teman seperjalanan. Cepat sekali Witsuping dan Loh Tingci sudah mendahului menyerbu. Witsuping menggunakan sepasang tinju sementara golok cepat Loh Tingci membacok dan membabat dengan deru angin yang kencang. Tan Kha Useng mengertak gigi. Dengan Juru Soh Kaca Pwe Bak, pedangnya berkembang menerbitkan bintik sinar berkilauan bagai selaksa kunang-kunang yang berterbangan di angkasa. Juru Soh Kaca Pwe Bak sebetulnya adalah salah satu jurus terlinai dari Lian Hoan Toh Bing Kiam Hoat. Sejurus serangan yang sekaligus dapat membuat 18 lubang di tubuh lawan. Tapi tenaga lemah, tangan gemetar pedang pun goyah, walau bintik sinar bintang berkembang, namun tampak kalut dan takkaruan, meski bentuknya mirip tapi perbawa serangannya sudah tidak menampakkan hasil. Tan Kha Useng sendiri merasakan tenaga tak mampu dikerahkan ke ujung pedang, padahal lawan tangguh dan kosan, dia menduga umpama berhasil menusuk lawan juga tidak akan mengalami cedera berarti, paling lecat kulitnya atau tergores sobek pakaiannya. Kalau napas sendiri ngos-ngosan, tenaga lemah, mana kuat menahan serangan lawan yang mematikan? Begitu jurus pedang ampuh dilancarkan, Tan Kha Useng lantas insyaf akan keadaan sendiri, dalam hati dia menghela nafas, kalau tahu demikian, lebih baik tadi aku menggorok leher saja daripada jatuh ke tangan kawanan cakar alap-alap ini. Tapi memang aneh dan ganjil. Kalau dia merasa loyo kehabisan tenaga, ternyata keadaan lawan lebih runyam lagi. Permainan golok-golok tingci sebetulnya sekaligus membacok tujuh kali, waktu melancarkan serangan dia terlalu bernafsu dan tenaga yang dikerahkan teramat besar setelah bacokan ketiga, tenaganya lantas ludes, golok bajanya sendiri tak kuat dipegang lagi, terang di saat goloknya berputar jatuh berkelontang membentur bata. Pukulan Witsuping ternyata secara telak mengenai tubuh Tan Kha Useng tapi tenaga pukulannya ternyata jauh lebih lemah. Dibandingkan pukulan laki-laki biasa sebaliknya meski tenaga Tan Kha Useng terkuras tapi dasar iwekangnya cukup tangguh, tenaga pukulan Witsuping yang mengenai tubuhnya malah mental, karuan Witsuping terpental jatuh, pantarnya membentur batu cadas. Untung tenaga pukulannya lemah, meski jatuh kepala tidak sampai bocor. Tapi lain nasib Lorting Chi, golok baja jatuh di tanah, hak kekatnya tak mampu melawan gerakan pedang Tan Kha Useng, karuan tubuhnya dihiasi tusukan dan gorsan di delapan tempat, meski tidak parah tapi karena dia pun kehilangan tenaga, saking ketakutan dia menjerit-jerit seperti babi disembelih. Menyusul Santu Hing, Tio Hwe Eseng dan Yap Kok Kwi juga sudah memburu tiba. Melihat keadaan, mereka berdiri melongo. Mendadak Santu Hing merasa kepala pusing, Tio Hwe Eseng juga berkunang-kunang pandangan matanya. Hanya Yap Kok Kwi saja yang agak mending, maklum dia meyakinkan Tai Cui Pijiu, di antara lima orang ini iwekangnya jauh lebih mantap meski di bawah Witsuping, namun biasanya dia paling rajin melatih tenaga. Tapi setelah berlari menanjak bukit, ternyata napas juga ngos-ngosan, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Karuan Tan Kha Useng terheran-heran, pikirnya, aneh, kenapa keadaan mereka lebih runyam dari aku tenaganya sudah lenyap, tapi iwekangnya masih ada. Dia, pikirnya, aku sudah berani mempertaruhkan jiwa raga, biar aku gertak mereka, lekas dia menarik napas, lalu membentak, yang berani hayolah maju adu jiwa dengan aku, yang bernyali kecil lekas enyah dari sini. Bentakannya laksana guntur menggelegar. Santu Hing dan Tio Hwe Eseng seperti disambar petir, tanpa terasa lutut goyah, tubuh pun terjungkal dan jatuh berguling ke bawah lereng. Yap Kho Khoi diraih dan tertarik mereka, maka mereka bertiga bergulingan ke bawah. Ternyata dupa wangi yang dibakar Han Dian merupakan dupa. Wangi yang memelius orang yang menciumnya. Daya kerjanya perlahan, kalau orang biasa, sedikit menyedot harumnya saja dalam setengah jam akan pingsan. Lantaran Cui Po San tak pernah meyakinkan luekang, maka dia jatuh pingsan lebih dulu. Sejak tanpa hauseng mencium harum dupa di kamar Han Dian sudah lebih setengah jam lamanya, mungkin malah lewat satu jam. Tapi karena luekangnya tangguh, maka setelah mengalami pertarungan sengit baru daya belius dupa harum itu bekerja. Latihan luekang, witsuping dan lain-lain masih di bawahnya, tapi mereka belum mengalami pertarungan sengit, maka daya kerja obat dius dalam harum dupa itu pun kambuh sesuai kemampuan mereka. Ada yang kambuh setelah bertempur, tapi ada juga karena mengerahkan tenaga memanjat gunung sehingga kambuh. Yang kambuh terakhir kali adalah Yap Kok Kwi, jikalau Yap Kok Kwi bernyali besar dan berani menempur tanpa hauseng, mungkin jiwa tanpa hauseng tak selamat. Beng Hoa juga mencium bau harum dupa dalam kamar Han Dian, tapi hanya sekejap jadi yang tersedot olehnya hanya sedikit. Dalam waktu dekat jelas tidak akan mengalami pengaruh apa-apa. Apalagi sebelum dia membantu, tanpa hauseng sudah melabrak kelima pengepungnya, tenaga mereka yang terkuras jauh lebih besar dibanding dirinya. Pertarungan Beng Hoa dan Kim Biki melawan Kabit Hoa Tsu juga sudah menjelang babak terakhir, keadaan cukup tegang. Di saat pertempuran memuncak sengit, mendadak Beng Hoa merasakan kepala pusing, gorsan pedangnya yang membundar tampak tidak bulat lagi, karuan hatinya berjekat, kenapa tenagaku seperti makin lemah? Pertarungan dua jago kosen yang memiliki taraf kepandayan seimbang, begitu lawan menunjukkan sedikit kelemahan, lawan akan segera tahu dan masuk ke dalam peluang yang ada, apalagi lewekang Kabit Hoa Tsu jauh lebih tangguh dari Beng Hoa. Tapi anehnya, ternyata Kabit Hoa Tsu juga tidak mampu mematahkan serangan dan memanfaatkan kesempatan. Saat Manawi Tuping dan kawan-kawannya beruntun menggelinding jatuh ke bawah lereng, padahal tempat mereka berhantam hanya seberang-menyeberang dengan puncak di mana Tan Kha Useng berdiri. Begitu KBJT Hoa Tsu menoleh, kebetulan dilihatnya Tan Kha Useng melotot garang kepadanya tadi dia sudah merasakan kelihayan Tan Kha Useng, mana dia tahu kalau Tan Kha Useng saat itu sudah loyo? Begitu pandangan beradu, tanpa merasa rasa giris menjalar ke dalam sanu beri, takut Tan Kha Useng terjun ke arna pertempuran. Menghadapi keroyokan sepasang muda mudi ini saja dirinya sudah kewalahan, mana kuat dikeroyok tiga orang. Khawatir dihadang Tan Kha Useng dia menyapukan tongkat bambunya begitu Beng Hoa melompat mundur bersama Kim Biki, dia memutar tongkat bambunya sekencang baling-baling terus melompat turun setombak dari jarak Tan Kha Useng. Beng Hoa siap mengejar, Tan Kha Useng bergelak tawa, serunya, musuh lari tak usah dikejar, biarkan dia pergi. Beng Hoa sudah melihat adanya gejala tidak beres, lekas dia menghampiri Tan Kha Useng, tanyanya berbisik, suhu, kenapa kau? Kau sendiri? Bagaimana perasaanmu balas tanya Tan Kha Useng? Tenagaku seolah-olah makin susut dan habis, sahut Beng Hoa. Witsuping berlima yang menggelinding jatuh ke bawah tiada yang terluka ringan. Hanya Santu Hing saja, karena dia meyakinkan silat kera, biasanya jatuh bangun dan bergulingan, maka dia hanya luka lecet bagian luar saja luka-lukanya paling ringan tapi dia pun merasa kehabisan tenaga. Setelah menenangkan diri, dia membayangkan keadaan tadi, timbul rasa curiganya, kejadian ini agak ganjil, kenapa mendadak kita kehilangan tenaga? Tapi keadaan Tan Kha Useng juga tidak lebih baik dari kita, kalau keadaannya masih segagah semula mana mungkin dia membiarkan kita lolos? Luka-luka Witsuping paling berat, tapi di antara lima orang ini. Luekangnya paling tangguh, otaknya masih segar, setelah Evian dengar ucapan Santu Hing seketika dia tersentak sadar, Katanya, betul, betapapun kita harus mencoba sekali lagi, segera dia memanggil kepala barisan kuda kepercayaan Cuwe Pusan, katanya bawalah barisanmu menyerbu ke atas, jaraknya jangan dekat dari jarak yang tercapai panah, kalian hujani mereka dengan panah. Tampak oleh Beng Hoa pasukan berkuda kerajaan sudah menyerbu ke Lamping Gunung, sementara tenaganya makin lemah, tiada akal lain, terpaksa dia mengertak gigi, katanya, Adik Hi, lekas kau gendong bibiboh dan suhu berangkat lebih dulu, biar aku tahan mereka. Mendadak Kim Biki berseru kaget, Hi, Beng Hoa kau lihat di sana, ada kobaran api besar sekali, tempat kebakaran itu bukankah markas besar pasukan kerajaan? Beng Hoa melompat ke batu tinggi, dari sini dia bisa melihat jauh dan lebih jelas. Tampak asap hitam membumbung tinggi ke angkasa, kobaran si jago merah juga kelihatan menerangi langit. Dengan girang Beng Hoa berkata, betul, tempat kebakaran memang di markas besar pasukan kerajaan. Aneh, siapakah yang melakukan dia? Tau Santala menurut rencana membawa pasukan kecil hendak membantu dirinya bila mengalami kesulitan, tapi barisan sekecil itu jelas tak mungkin mampu menyerbu markas besar musuh. Setelah reda rasa senang hati Kim Biki, lalu berkata setelah menghela nafas, sayang kebakaran di tempat dekat tak mungkin ditolong dari tempat jauh, biar aku membantu kau mengadu jiwa dengan mereka saja. Tidak, tukas Beng Hoa, lekas kau berangkat lebih dulu dengan suhu dan bibiboh. Mumpung pasukan musuh ribut dan khawatir, aku akan menyergap mereka. Bahwa markas besar mereka kebakaran, pasukan yang sedang menyerbu ke atas bukit juga sudah melihat. Kepala barisan kerajaan. Yang datang bersama Witu Ping bernama Cui Itlun, salah seorang keponakan jauh Cui Pusan yang dibawa dari desa kelahirannya. Pemuda ini amat setia terhadap pamannya. Melihat kobaran api, hatinya bimbang, dia perlu lekas pulang melindungi pamannya, namun hatinya tidak rela mengabaikan kesempatan membekuk pembunuh. Santuhin yang berada di kaki bukit seperti tahu isi hatinya, segera dia berteriak, kebakaran di markas jangan dihiraukan, di sana banyak orang, tenaga untuk memadamkan jauh lebih dari cukup. Lebih penting kau bekuk dulu kawanan pembunuh itu, lukanya paling ringan, suaranya masih lantang dan terdengar sampai jauh. Cui Itlun menduga kebakaran itu pasti bukan tanpa sebab, tapi perkataan Santuhin juga beralasan. Kalau kawanan pembunuh ini betul sudah kehabisan tenaga, apa susah titiknya membekuk mereka lalu pulang isi cepatnya. Maka segera dia memberi aba-aba kepada anak buahnya dan menyerbu ke atas. Tapi tertunda sekejap ini ternyata membawa perubahan besar. Terdengar suara sangka kala berbunyi, menyusul derap kaki kuda yang ribut memburu datang. Tampak serombongan pasukan berkuda mendadak muncul dari balik gunung sana, kudanya gagah orangnya perkasa, kedatangan mereka seperti amukan badai. Beng Hoa bertepuk girang, serunya, syukurlah, Santala datang tepat waktunya. Sebelum memburu, tiba, panah Santala sudah memidik lebih dulu, dari jarak seratus langkah panahnya menjepret beberapa kali, tiga tentara berkuda musuh terpanah jatuh dari punggung kuda. Cui Itlun adalah ahli panah dalam pasukan kerajaan, melihat anak buahnya terpanah mati, dia amat gusar, bentaknya, diberi tidak membalas kurang hormat. Lihat panah. Ser, ser, beruntun dia pun memidikan tiga batang panah. Santala tertawa panjang, bentaknya, bagus, biar aku adu kepandayan memanah dengan engkau. Tampak busurnya melengkung, suara jepretan busur berbunyi, menyusul terdengar. Suara tak empat batang panah beradu di udara lalu terpental jatuh. Tau-tau Santala menyusupkan tubuh ke bawah perut kuda sehingga panah Cui Itlun yang ketiga menyambar lewat di punggung kudanya tapi didikan panahnya yang terakhir justru melesat tiba lebih dulu, sasarannya tepat ke muka Cui Itlun. Jarak sudah demikian, dekat, ingin berkelit tidak keburu lagi, terpaksa Cui Itlun menyampuk dengan busurnya. Krak busur panah yang beratnya puluhan kati itu ternyata terpanah patah tepat di bagian tengah. Ulise mengeperak kudanya memburu ke depan bentaknya, bocah tidak tahu diri, ku tawarkan pangkat dan harta kau tidak mau, kau malah melindungi bocah si Beng itu. Memangnya kau tidak tahu kalau bocah keparat itu musuh besarku. Hektometer, hektometer, orang lain takut menghadapi panah saktimu, aku justru ingin mencoba kepandayanmu. Santala juga naik pitam, makinya kau ini kerbau dungu yang tidak tahu diri, kau tidak mau bekerja sama dengan kami melawan musuh tidak jadi soal, kau justru mengundang serigala ke dalam rumah, bertindak sewenang-wenang lagi. Baiklah, aku ingin membuktikan, kau betul-betul tidak takut atau hanya gertak sambal belaka, habis bicara panah pun dibidikkan. Ulise memutar golok pusakannya ke atas menggunakan jurus Soat Hoa Keting, ke bawah diagunakan jurus Kojiu Bankin, dua panah berhasil dipukul jatuh tapi panah ketiga melesat masuk dari lubang di tengah yang kosong, sasarannya adalah dada, jelas golok pusakannya tak sempat ditarik balik untuk menangkis lagi. Pada saat genting itulah, sebutir kerikil mendadak melesat tiba, kerikil ini memukul jatuh panah bidikan Santala yang mengincar dada Ulisei. Kerikil kecil itu adalah jentikan jari Beng Hoa yang menggunakan Temci Sintong. San Heng, pangeran Ulisei memang gegabah dan pikun, tapi jangan kau anggap dia sebagai musuh, biarkan dia pergi, teriak Beng Hoa lantang. Ulisei percaya hasutan Santu Heng bahwa Beng Hoa sudah kehabisan tenaga, maka dia memberanikan diri menyerbu ke atas bukit hendak membekuk Beng Hoa. Tak nyana Beng Hoa masih memiliki tenaga sebesar itu, dalam jarak seratus langkah menjentik kerikil mematahkan panah Santala yang dibidikan dengan kekuatan besar. Jauh di luar dugaannya pula, Beng Hoa membalas dendam dan sakit hatinya dengan kebaikan, dengan cinta kasih sesama manusia tadi dia begitu bernafsu hendak membunuh Beng Hoa, ternyata Beng Hoa justru menyelamatkan jiwanya. Karuan Ulisei amat kaget tapi juga menyesal setengah mati, tanpa berani bercuit separah kata pula, lekas dia mengeperak kudanya melarikan diri. Memangnya tenaga Beng Hoa makin susut, di waktu dia mengerahkan tenaga menggunakan Temci Sintong, tenaganya sudah tinggal separuh dari kemampuan biasanya, dia memaksa melancarkan jentikan kerikil menolong jiwa Ulisei. Seketika dia merasa dadanya mua seperti hendak tumpah, saking gemas ingin rasanya melompat ke atas ranjang tidur sepuas-puasnya. Karena busurnya patah, Cui Itlun tahu kepandainya memanah bukan tandingan lawan, lekas dia pimpin anak buahnya lari turun. Sementara itu Fajar telah menyingsing, asap hitam masih kelihatan mengepul di langit, namun kobaran api sudah kelihatan. Penaga lemah, mengantuk lagi, Beng Hoa sempoyongan hampir jatuh. Santala kaget, tanyanya sambil memburu datang, Beng Toako, kenapa kau? Beng Hoa menyengir, katanya, tidak apa-apa, sekarang aku hanya ingin tidur. Rasa lelah tanka hauseng lebih besar, namun karena iwakangnya lebih tinggi, beberapa kejap lagi dia masih kuat bertahan. Melihat Merik tidak luka, lega hati Santala, katanya, sekarang mana boleh tidur, lekas tinggalkan tempat berbahaya ini, Beng Toako, apakah kau masih bisa naik okuda? Beng Hoa mendungak menyongsong hembusan angin lalu, semangatnya sedikit bangkit, katanya, mungkin masih bisa, ayolah terserah sampai mana aku kuat bertahan. Santala memilih tiga ekor kuda, diberikan mereka berempat, boh lecu masih pingsan, maka dia naik kuda bersama Kim Beki. Jalan gunung yang ditempuh Santala amat berbahaya, apalagi salju bertumpuk beberapa dim, sehingga perjalanan lebih sukar. Untung kuda mereka sudah bisa berperang di medan laga. Tan Kha Useng dan Beng Hoa harus mengerahkan lewekang untuk melawan rasa kantuk, syukur mereka masih kuat bertahan sekian lama, maka mereka tidak pemah ketinggalan. Kira-kira setengah jam kemudian, akhirnya mereka tiba di bukit di mana semula Santala berpangkal menunggu tanda Beng Hoa. Empat penjuru bukit ini dikelilingi lereng gunung yang tinggi, letak dan bentuknya amat tersembunyi. Santala menghela nafas lega, katanya, sudah sampai, Beng Toako, kau boleh turun beristirahat. Belum habis dia bicara, beluk Beng Hoa sudah terjungkal jatuh dari punggung kuda. Bergegas Santala melompat turun serta memapahnya, tampak dia sudah memejamkan matu di dalam pelukan Santala, tertidur dengan pulas. Keadaan Tan Kha Useng lebih baik, dia masih bisa melorot turun, tapi begitu kaki menyentuh tanah, badannya lantas jatuh dan langsung pulas. Dengan seksama Santala memeriksa keadaan mereka, melihat mereka tidak terluka luar maupun dalam, lega hatinya. Namun soal lain segera mengkhawatirkan hatinya. Yang dia khawatirkan adalah bagaimana untuk membobol kepungan pasukan besar musuh, serta pulang ke pangkalan dengan selamat. Dapat diduga, setelah mengalami keributan yang ditimbulkan Tan Kha Usengguru dan murid, pasukan besar kerajaan. Pasti dikerahkan menggerbek mereka, setiap saat mereka harus bersiaga dan waspada, satu-satunya harapan hanya menunggu cuaca menjadi gelap, karena kenal situasi daerah ini, mungkin mereka bisa meloloskan diri diam-diam. Walau tempat ini cukup strategis dan tersembunyi, bukan mustahil musuh bisa melacak ke sini. Seorang tentara yang bertugas di tempat tinggi mengawasi daerah sekelilingnya mendadak berteriak, kelihatannya seperti ada seorang tentara kerajaan sedang berlari ke atas gunung ini. Santala melengak bingung, pikirnya, kalau betul ya betul, bukan ya bukan, kenapa dikatakan seperti segala segera dia sendiri melompat ke atas batu lain yang letaknya juga tinggi, lalu memandang jauh ke bawah sana. Tampak segulung bayangan putih laksana angin puyuh melayang ke atas bukit. Selama hidup Santala belum pemah meyaksikan manusia berlari secepat itu, baru sekarang dia maklum kenapa petugasnya itu mengatakan seperti. Walau dia sendiri samar-samar merasa bayangan putih itu adalah manusia, tapi belum percaya bahwa dia betul-betul manusia, bukan mustahil orang hutan atau lutung besar. Diam-diam Santala sudah menyiapkan busur dan anah panah, mendadak didengarnya Kim Biki bersuara heran, lalu berteriak, Hi, bukankah yang datang Paman Tio? Orang itu bergelak tawa, katanya, Hi Antitli, bagaimana kau bisa tahu? Kecuali kau, di kolong langit ini, mana ada orang yang bisa lari secepat itu sahut Kim Biki? Dari percakapan mereka, baru Santala tahu yang datang ternyata maling sakti nomor satu di seluruh jagad. Batinnya, tak heran Beng Hoa sering bilang kepandayan mencuri dan ginkangnya tiada bandingan di seluruh dunia, ternyata memang tidak bernama kosong. Lekas Santala mohon maaf akan kecerobohannya, tanyanya, kebakaran yang terjadi di markas besar kerajaan, aku duga pasti dilakukan oleh Tio Tai Hiap. Benar tidak? Betul, seru KWIHW Etio, mumpung kebakaran aku mencuri, menanggu ikan di air keruh adalah keahlianku, aku malah berhasil mencuri sebuah barang berharga untuk kalian. Lekas Kim Biki berkata, persoalan lain tidak penting, Paman Tio, lekas kau periksa keadaan Beng Hoa dan gurunya. KWIHW Etio menoleh sekejap, katanya, mereka sedang tidur lelap, apa yang kau khawatirkan? Paman Tio, aku gugup setengah mati, kau masih menggodaku. Dalam keadaan segenting ini mana boleh Beng Hoa dan gurunya tertidur? Aku curiga mereka kena sesuatu dari perempuan siluman itu. Demikian pula Bebo Li Hiap, dia pun tidur pulas lebih dulu, sejak di markas besar musuh dia sudah tidur nyenyak. Paman Tio, kau berpengalaman, tolong kau periksa apa betul mereka keracunan? Memangnya kau selalu ribut sih, demikian goda KWIHW Etio, tadi aku kan bilang berhasil mencuri sesuatu untuk kalian. Kim Biki berjingkrak senang, serunya, oh, ya, jadi yang kau curi adalah obat penawarnya? Betul, ujar KWIHW Etio. Mendadak dia berputar sambil bertepuk tangan sekali, seperti main sulap saja, tahu-tahu tangannya memegang sebuah poci teh. Poci teh sebesar itu dia sembunyikan di dalam badannya, ternyata Kim Biki dan Santala tidak melihat di mana tadi dia sembunyikan. Setengah poci air teh masih hangat, kebetulan boleh diminum mumpung masih hangat, lalu berurutan dia mencekoki Bohlecu, Tan KHU Seng dan Beng Hoa masing-masing satu cangkir kecil. Kira-kira setengah sulutan dupa, Bohlecu dan Tan KHU Seng tersadar lebih dulu, menyusul Beng Hoa juga sioman. Bohlecu seperti berada dalam mimpi, katanya, Tan Kho, apakah kita bertemu di sorga? Tan KHU Seng tertawa, coba kau lihat yang berdiri di sana? Haya, kontan Bohlecu mentitik jerit kaget, kiranya Tio Suhu yang telah menolong kami. KWIHW Etio pemah mengajar tata rias kepadanya, maka Bohlecu memanggilnya Suhu. Saat itu KWIHW Etio sudah menghapus riasan di wajahnya, muncul dengan wajah aslinya. Tadi Bohlecu tidak sadar banyak orang mengelilingi mereka, ingat sikapnya yang meserap adatan KHU Seng, seketika merah jengah wajahnya. Begitu membuka matu Beng Hoa melihat KWIHW Etio, kaget dan heran hatinya, katanya, Paman Tio, bagaimana kau tahu kalau kami mengalami kesulitan, atau kebetulan berada di sini? Bukan kebetulan, aku tahu semalam kalian beraksi, sengaja aku datang kemari membantu sekedarnya, demikian ucap KWIHW Etio. Bagaimana kau tahu tanya Beng Hoa heran? Panjang ceritanya, ujar KWIHW Etio. Biar ku sampaikan kabar gembira jebih dulu. Ayahmu juga sudah berada di daerah Sinkiang. Saking senangnya, Beng Hoa berjingkrak berdiri, tanyanya, apa betul, di mana ayah sekarang titik? Sekarang dia di mana, aku tidak tahu. Tapi aku tahu jalur perjalanannya. Dia datang membawa sepasukan gerilyawan untuk menambah kekuatan lohai. Yang ikut datang bersama dia masih ada Kuhan Teng Tai Hiap Utikeng dan istrinya Jan Jiu Kuan Imki Sengen. Tan KH Useng dan Beng Hoa tambah girang. Tan KH Useng berkata, kami sedang khawatir musuh terlampau kuat, syukurlah Beng Tai Hiap datang membawa pasukan. KW IHW Etio meneruskan ceritanya, sebetulnya aku datang bersama pasukan itu. Kemarin waktu pasukan berkemah di Hek Chio Keng, kira-kira seratusan li dari sini, kami mendapat berita bahwa pasukan kerajaan sudah berada di sini, pangkalan lohai. Mulai dikepung. Maka Beng Tai Hiap berunding dengan aku, aku disuruh menerobos markas besar musuh langsung mengadakan kontak lebih dulu dengan lohai. Beng Hoa paham, katanya, Paman Tio, jadikah sudah bertemu dengan lohai Klo, baru menyusul kemari, benar tidak? Betul, lohai Klo memberitahu kepadaku, kau dan nona Kim berencana menyelundup ke markas besar pasukan kerajaan hendak membunuh Cui Pusan. Maka setelah ku sampaikan berita seperlunya, tanpa makan minum aku lantas menyusul kemari, orang-orang meleletkan lidah, siapa tidak kaget, dalam tujuh hari ternyata KWIHW Etio menempuh perjalanan delapan ratus li jauhnya. Dengan tertawa KWIHW Etio berkata, Bohli Hiap, semalam akulah yang harus disalahkan bertindak kurang cermat sehingga kau terkena musliat perempuan siluman itu. Bohli Chumelongo, katanya, jadi waktu aku berhadapan dengan perempuan siluman itu, kau berada di sana? Ya, aku bersembunyi di luar jendela. Ku dengarkah sudah menundukkan perempuan itu, ku dengar pula perempuan itu menyuruh kau minum teh. Waktu itu aku tidak menduga musliat terbalik dari biasanya melihat kau tidak mau minum, waktu itu aku memujimu malah. Bohli Chumelongo sadar, katanya, iya, tak heran perempuan itu menyuruh aku menuang secangkir teh untuk dia, jadi teh dalam poci itu adalah obat penawar dupa biusnya. KWIHW Etio berkata, setelah aku membakar gudang ransum pasukan kerajaan, selekasnya aku menyelundup ke dalam markas mencari berita coba kalian tebak, setelah aku melepas api dan balik ke dalam perkemahan Choweposan, apa yang sedang disibukan oleh anak buah Choweposan. Bukankah mereka sibuk menolong Choweposan, kata Bengho aku duga Choweposan pasti dalam keadaan seperti kita, tidur pulas. Karena dupa bius itu, demikian kata Bohle Choo. Perempuan siluman itu hendak mencelakai kita, tapi suami sendiri juga ikut tertimpa. Betul, ujar KWIHW Etio, waktu aku menyelundup ke dalam kemah, Choweposan memang belum siuman. Walau anak buahnya sibuk menolong dia, tapi mereka lebih mengkhawatirkan persoalan lain. Karena anak buahnya tidak sedikit yang pandai, mereka tahu pimpinan memang pingsan tapi jiwanya tidak terancam. Oh, persoalan lain yang memusinkan mereka sudah tentu memadamkan api seru Kim Biki. KWIHW Etio menggelengkan kepala, katanya, walau yang kubakar gudang ransum tapi usaha memadamkan api adalah tugas tentara, tak perlu Choweposan sendiri yang sibuk menyelesaikan. Paman Tio, sudah jangan jual mahal. Lekas kau jelaskan berita istimewa ini. KWIHW Etio berkata serius, mereka sibuk mencari nyonya jenderal mereka. Bohlecu kaget, serunya, maksudmu perempuan siluman itu hilang? Betul, yang hilang bersama dia adalah Toan Kiam Cheng. Ternyata kamar tidurnya ada pintu rahasia, anak buah Choweposan sudah membongkar pintu rahasia itu, tapi istri jenderal mereka tidak juga ditemukan, karuan mereka ribut dan gugup, semua sibuk menisarinya. Bohlecu berkata, mungkin perempuan siluman itu takut kami mencabut nyawanya, Toan Kiam Cheng takut Beng Hoa mencarinya, mereka merasa meski di tengah pasukan besar juga sukar menyelamatkan diri, maka sengaja kabur ke tempat lain untuk menyembunyikan diri. Kalau betul demikian, maka usahaku menuntut balas, mungkin akan tertunda dan lebih sulit dilaksanakan. Kau sudah bersabar 18 tahun, kenapa buru-buru? Dalam beberapa hari? Asal pasukan kerajaan kita bikin porak-poranda, perempuan siluman itu juga takkan bisa lolos. Akhirnya bagaimana, Tio Suhu tolong kau lanjutkan ceritamu, demikian kata Bohlecu. KWIHW Etio berkata, belakangan aku tuang air teh ke dalam poci ini, sementara poci semula kuisi dengan air kencingku. Orang banyak terpingkal-pingkal, kata Kim Biki sambil tertawa geli, Paman Tio akalmu sungguh bagus, sayang agak kotor. Beng Hoa juga berkata, kalau demikian Witu Ping dan kawan-kawannya akan merasakan nikmatnya air kencingmu bersama cuwi posan Paman Tio, akalmu ini bukan saja amat tepat juga banyak memberi bantuan bagi kami. Sekilas berpikir Kim Biki lantas paham tujuan KWIHW Etio, katanya, betul, bila mereka sadar air dalam poci itu bukan obat penawarnya mereka akan memanggil dan mencari pelayan pribadi Han Jian, General Dan Witu Ping, serta kawan-kawannya akan tidur 1-2 jam lebih lama, sebelum mereka siuman, pasukan besar musuh tidak akan dikerahkan. Semoga pula Buddha itu tidak menemukan obat penawar yang disimpan majikannya, supaya kita bisa selamat hingga nanti malam. Bila malam sudah tiba, bukan soal sulit bagi kita menerjang kepungan. Sayang ayah dan lohai kalau tidak tahu kesulitan yang kita alami, demikian ujar Beng Hoa. Kalau tidak, mumpung pasukan besar musuh tanpa induk, kita bisa menggempur dan mengganyang mereka. KWIHW Etio tersentak sadar, katanya, Beng Lote, terima kasih kau mengingatkanku, aku harus segera minta diri. Beng Hoa melenggong, katanya, Paman Tio, kau mau kemana? Pulang mencari ayahmu, ujar KWIHW Etio. Kalau bisa, menemukan ayahmu aku masih sempat memberi kabar kepada lohai. Santala kaget, katanya, Tio Tai Hiap, kau seorang diri, di siang hari bolong lagi, untuk menerobos kepungan musuh bukankah amat berbahaya? KWIHW Etio tertawa besar, katanya, untuk membekuk aku, pasukan kerajaan harus banyak memeras keringat dan tenaga, belum hilang gematawanya, bayangan punggungnya sudah berkelebat di samping gunung lenyap di balik semak-semak. Santala terbelalak dan meleletkan lidah, katanya kagum, Beng Toako, kalau tidak ku saksikan sendiri, sungguh aku tidak percaya bahwa di dunia ini ada orang sepandai dia. Siang hari itu hingga sore keadaan memang aman. Memang beberapa kali pasukan Rwanda musuh berkeliling di pegunungan sekitar situ, namun jelas mereka belum menemukan jejak pasukan kecil pimpinan Santala. Tanpa terasa tabir malam sudah datang. Santala tidak sabar lagi, katanya, bagaimana? Kita menerobos kepungan? Apa tidak menunggu bala bantuan datang? Kalau bantuan tiba, kita serbu dari dalam, bukankah musuh akan kacau balau digencet dari luar dan dalam? Santala memang kagum dan tunduk lahir batin setelah melihat kemahiran KWIHW Etio, tapi dia belum yakin bahwa KWIHW Etio bisa secepat ini mengundang bala bantuan dari dua jurusan. Di saat mereka berunding dan belum ada keputusan, terdengar suara gemuruh derap kaki kuda yang berlari kencang laksana hujan badai. Sebarisan pasukan berkuda sudah menerjang naik ke atas gunung. Sayang yang datang bukan kawan atau bala bantuan, tapi pasukan musuh. Begitu menerjang ke atas gunung, pasukan kerajaan segera berpencar menjadi tiga barisan mengepung dari tiga jurusan, setiap barisan jumlahnya ada ribuan orang. Barisan pertama dipimpin lima orang perwira, menyerang dari arah depaap perwira yang menjadi pimpinan adalah Syang Pitiam Si Mehteng Tiong Ai yang terkenal di Bulim. Barisan kedua dipimpin empat lama berkasa merah, Mifeka berputar ke belakang dan menyerang dari belakang gunung. Lama yang jadi pimpinannya bukan lain adalah jago kosan dari aliran Bit Cong dari Tibet, yaitu Tian Tai Xiong Jin. Barisan ketiga dipimpin empat Tosu, Tosu tertua itu bukan lain adalah Tian Lokiam Hek Gun Go An Chu dari Ye Ule San yang mengepalai Cheng Xiong Ko An. Barisan ketiga ini menyerang dari sayap kanan dan kiri. Hi, dari mana Chui Po San mengundang kawanan Hoa Shio dan Tosu sebanyak ini seru boh lecu heran. Jangan kau meremahkan mereka, mereka adalah jago-jago ternama di kalangan Kang O. Pernah Toan Xiu Yusi menjelaskan bahwa Chui Po San mempunyai anak buah yang berjuluk Ngo Kuan, Si Tu dan Si Cheng. Waktu berkuasa di Siaw Kim Juan 13 orang ini merupakan tulang punggung Chui Po San sehingga diakwat menduduki bekas pangkalan Gerilia, sehingga Laskar Gerilia dipaksa mengundurkan diri ke Jiktatbok. Hoa Ji, kau pernah pergi ke Siaw Kim Juan? Coba kau periksa apa betul mereka adalah Ngo Kuan, Si Tu dan Si Cheng anak buah Chui Po San itu? Betul, sahut Beng Hoa. Waktu di Siaw Kim Juan, dengan adiki kami pernah bergebrak dengan mereka. Waktu itu untung mereka tidak maju bersama, dengan sepasang pedang gabungan kami, akhirnya berhasil membobol kepungan. Kini mereka 13 orang maju bersama, mungkin sudah tahu kalau kita bersembunyi di sini. Kalau hanya mereka bertiga belos kita masih mampu menghadapi, tapi kalau seluruh kekuatan kita untuk melawan pasukan besar mereka, jelas kita kalah. Pada saat gawat itulah, mendadak Santala berteriak sambil bertepuk, Hi, lihat, ada barisan lain juga menyerbu ke atas gunung. Dari arah barisan pasukan kerajaan, terdengar Tiong-Tiong A.I. membentak, yang datang barisan dari mana agaknya dia sudah melihat gelagat jelek, namun dia tidak percaya bahwa barisan musuh turun dari langit. Cepat sekali kedatangan barisan berkuda ini, yang jadi pimpinan adalah seorang laki-laki gede berwokan, dengan bentakan laksana guntur mulutnya bicara, inilah pahlawan gagah utusan Giam Loong yang akan mencabut nyawa kalian. Beng Hoa berjingkrak kegirangan teriaknya, Hi, itulah koan tengtai hiap uti keng. Paman uti. Paman uti. Uti keng juga berteriak, Apakah Hoa Aji di sana? Bagaimana keadaan kalian? Kami tidak apa-apa, sahut Beng Hoa. Paman uti lekas kemari. Padahal jarak mereka masih terpaut satu puncak, meski gemuruh lari kuda dan pekik sorak ribuan orang amat ramai, namun percakapan mereka jelas terdengar, terutama bentakan uti keng betul-betul sekeras geledek, tidak sedikit yang merasa pekak kunya. Sudah tentu Teng Tiong A.I. terkejut bukan main, lekas dia pimpin Goh Koan melawan. Dari samping uti keng mendadak menerobos seekor kuda, penunggangnya adalah perempuan, katanya, Toh Ako, lekas bergabung dengan Beng Hyantit. Kelima cakar alap-palap ini tak perlu membuat kotor golok pusak kamu, biar aku yang mengebah mereka saja. Kim Biki berjingkrak dirang juga, teriaknya, Bibi Uti juga datang. Ho Ako belum pernah bertemu dengannya bukan? Kepandayan Bibi Uti tidak kalah dengan suaminya. Beng Ho A tertawa, katanya, aku tahu. Uti Hujan adalah jago angin nomor satu di seluruh dunia. Kaum persilatan mana yang tidak kenal Jan Jiu K'an Im Ki Sengen. Tan Kha U Seng segera mengulap tangan memberi aba-aba, serunya, hayolah, siap serbu ke bawah. Teng Tiong A'i sudah siap bersama kedua sutenya untuk melancarkan siang pitiam si meh, tapi kejadian sungguh teramat cepat, tahu-tahu Ki Sengen sudah mengeperak kudanya menerjang tiba, dalam jarak seratus langkah dia berteriak nyaring, cucu kura-kura si teng kabarnya kau mahir tiang hiat, aku jadi ingin tahu apakah kau mampu menotok hiatoku atau aku yang akan menotok hiatomu. terdengar suara terang-tering suaranya mirip senar kecapi yang dipetik, merdu dan mempesona ternyata Ki Sengen menyerang dengan gaya Tian Li San Hoa, bida dari menyebar bunga, dia menebarkan segenggam metu uang tembaga. Teng Tiong A'i menangkis dengan memutar sepasang potlotnya, tapi hanya dua metu uang yang berhasil dia pukul jatuh, metu uang ketiga telak mengenai hiatonya, seketika dia terjungkal jatuh dari punggung kuda. Yang lebih celaka adalah kedua sutenya dan dua perwira lain. Sebelum mereka mengangkat senjata terasa angin tajam menyerbu tiba, tahu-tahu mereka kaku dan terjungkal roboh dari atas kuda. Hiato mereka tertotok jiwa melayang seketika padahal kelima orang ini berpencar pada kedudukan yang berbeda dengan jarak seratus langkah. Ki Sengen memang tidak bernama kosong. Uti Keng sudah menyerbu ke tengah pasukan kerajaan. Si Cheng di bawah pimpinan Tian Tai Siang Jin membentuk Su Siang Tin menyambut kedatangannya. Bertempur di atas kuda, jelas berbeda dengan bertarung di atas tanah. Kalau jurus serangan lihai, seringkali dapat membawa kemenangan, tenaga sendiri yang kalah kuat bisa ditambah oleh kecepatan gerak tubuh. Tapi bertempur di punggung kuda, yang diutamakan adalah dalam bergebrak sejurus harus cepat mengalahkan lawan, yang kuat menang yang lemah kalah. Walau dalam adu kekuatan ini tidak mengutamakan kelihayan ilmu senjata yang digunakan, tapi kelihayan ilmu yang dibekalnya itu juga pegang peranan. Kuda Uti Keng berpacu laksana angin puyuh, di tengah hardikannya, golok terayun membacok. Tian Tai Siang Jin memukul dengan tongkat bajanya, terang, terang tiga kali benturan keras. Uti Keng bergelak tawa, serunya, konon keberhasil meyakinkan Leong Siang Keng segala, kiranya juga begini saja belum lenyap gelak tawanya, tongkat baja sebesar mangkok di tangan Tian Tai Siang Jin sudah patah menjadi dua, tubuhnya bergoyang di punggung kuda, huuan aaa darah menyembur deras dari mulut, badan pun terjungkal roboh dari atas kuda. Su Siang Tin belum lagi terbentuk, Tian Tai Siang Jin yang berkepandaian paling tinggi sudah terluka parah, sudah tentu tiga lama yang lain pecah nyalinya, lekas mereka menarik tali kendali mengeperak kuda ke arah lain terus menyingkir menyelamatkan diri. Cepat sekali Uti Keng terus membedal kudanya ke tengah barisan musuh tanpa rintangan. Gou Kuan dan Si Cheng sudah dibikin porak-poranda, kini tinggal Situ di bawah pimpinan Gun Go Ancu saja yang harus mengeraskan kepala melawan. Begitu menerjang ke tengah keempat lawannya, Uti Keng menarik tali kendali membalikan kuda. Golok kilatnya bergerak dengan jurus Yan Keng Perhong, seperti angin menyapu, goloknya menyambar miring. Tampak sinar golok berkilauan berkembang keempat penjuru disertai benturan nyaring. Dalam sejurus permainan goloknya itu sekaligus dia sudah membacok 36 kali. Empat tosu itu seperti sekaligus mendapat sembilan kali bacokan dasyat. Begitu sinar golok kuncup, salah seorang sute Gun Go Ancu buntung tangan kanannya, seorang sutenya yang lain hanya memegang gagang pedang saja, gelung rambut Gun Go Ancu terbelah, kulit kepalanya hampir terbesar. Dengan suara gemetar. Gun Go Ancu berteriak, Uti Tai Hiap, ampunilah kami. Uti Keng membentak, pemimpin Cheng Xiong Kuan kalian yang terdahulu Ichiok Tot yang berjiwa pendekar, sungguh tak nyana, ahli warisnya tidak becus dan tidak berbakti. Baiklah, memandangmu kalelur kalian, kali ini kuampuni kalian, jikalau tidak bertobat, kelak bila terbentur lagi di tanganku pasti tidak kuampuni. Sementara itu Beng Hoa mengikuti gurunya menyerbu turun, kebetulan dia saksikan Uti Keng mengalahkan si Tu, saking terpesona dan senang dia berpikir, menilai kecepatan permainan golok, mungkin aku tidak kalah dibanding paman Uti, tapi perbawa permainan golok jelas aku kalah bila harus bermain secepat itu. Barisan gurunya yang dipimpin Uti Keng hanya 500 orang, dibanding 3.000 pasukan musuh jelas masih kalah. Tapi 500 pasukan gurunya ini sudah kenyang bertempur di Medan Laga, setiap orang berani melawan 10 orang, sementara semangat tempur pasukan kerajaan sudah lumpuh melihat pimpinan barisan mereka keok satu persatu. Sudah tentu mereka tak berani menjual jiwa, hanya sekejap mereka sudah berlomba menyelamatkan diri. Beng Hoa memburu maju menyambut kedatangan Uti Keng dan istrinya. Saking gembira mereka lupa bicara, akhirnya Uti Keng berkata, Hoa Tid, ayahmu juga datang. Istirahatlah sebentar, nanti kuajak kau mencarinya. Beng Hoa kegirangan, katanya, Haa, ayah datang, apa aku sabar menunggunya di sini? Paman Uti, hayolah sekarang kau bawa kau menemui ayah. Aku tahukah sudah satu hari dua malam tidak tidur, apakah kau tidak lelah? Terus terang saja, tadi memang lelah, tapi begitu kalian datang, semangatku jadi bergairah malah, ingin rasanya aku bertempur lagi. Uti Keng bergelak tawa, serunya, bagus, kau memang pemuda gagah, hayolah kita turun gunung. Semangatmu yang bergairah. Dapat kau lampiaskan di bawah nanti. Seorang pahlawan suku Ui Gior maju menyerahkan seekor kuda kepada Beng Hoa. Kejap lain Beng Hoa sudah mencongklang kudanya berjajar dengan Uti Keng turun gunung. Santala dan orang banyak ikut di belakang mereka. Di tengah perjalanan turun gunung itu, Uti Keng menuturkan kejadian yang dialaminya. Baru orang banyak tahu bahwa KWIHW Etio sudah memberitahu kepada Lohai untuk mengerahkan pasukannya, baru pulang menemui Beng Hoa Ancao dan Uti Keng, maka mereka buru-buru menyerbu ke sini. Santala bertanya entah berapa banyak saudara seperjuangan yang kalian bawa? Kira-kira linwi bu orang, sahut Uti Keng. Santala diam saja setelah mendengar jawabannya dalam hatinya dan membatin kekuatan pasukan kerajaan seratus ribu. Dengan kekuatan lima ribu mereka, mungkin takkan mampu mengubah situasi. Uti Keng seperti tahu jalan pikirannya dengan tertawa dia berkata walau jumlah kita sedikit, Tapi, seumpama badik yang menusuk ke ulu hati musuh, malam gelap mereka tidak tahu berapa banyak orang kita yang datang, kita menggempur di saat mereka tidak siaga, serbuan kita kali ini pasti dapat mencapai kemenangan gilang-gemilang. Terima kasih telah menonton!